Kisah Pedang Bersatu Padu Jelit 5 Giyokou mengasih keterangan hal siasatnya Yap Seng Lin, yang terpaksa membuat perjanjian sama tentara negeri, supaya tentara sukarlah tidak sampai diganggu tentara negeri itu dan agar terdapat ketika untuk mereka memelihara diri. Cih Yap mengerutkan kening. Aku tidak menyangka sama sekali di dalam kalangan Kang Ou ini seperti ada orang yang berani melanggar dato, katanya, Mas Gul nampaknya makin lama urusan menjadi makin melibat. Xiao Hou Chu tertawa. Aku melihat Nona Leong itu tidak bersikap menyaterukan kamu, ia kata, dan pertaruhannya sama aku melulu disebabkan keinginan hendak menang sendiri, maka aku merasa, dia tidak berbahaya untuk kita. Adalah si berewokan itu yang mesti diperhatikan benar-benar. Tidak lama mereka sudah tiba di tempat berlabuh. Cih Yap mengajak Xiao Hou Chu pergi kaca tempat di mana. Orang-orangnya mementahkan diri. Mereka lantas disambut. Yo Che Chu dari Soa Tang ada mengirim surat kilat, demikian Cih Yap segera diberitahukan. Cih Yap menerima warta itu dengan hati tidak tenteram, setibanya di dalam, ia bakal suratnya Yo Che Chu yang disebutkan itu setelah mana surat itu ia serahkan pada Xiao Hou Chu sambil ia berkata, Bing Kisan dari Soa Tang juga dirampas orang itu pada delapan hari yang lalu terjadinya perampasan sama seperti pengalaman kita. Gio Kho membaca. Apakah kau telah membaca jelas siap tanya? Di sini masih ada keanehwannya. Ya, Cih Yap mengangguk. Lau Che Chu dari Dusun Tong Peng Chong di Soa Tang telah mendapat lihat Yang Chong Hai di tepi gunung Cilai San. Aku ingat pemilangan kau bahwa baru-baru ini kamu telah berdiam di gunung itu. Surat ini memberitakan dua urusan, kata Gio Kho, menurut bunyinya, tiga hari semunculnya Yang Chong Hai. Maka terjadilah perampasan bingkisan oleh si berewokan itu. Apakah Toa Kho mencurigai dua urusan itu ada hubungannya satu dengan lain tanya Cih Yap. Bukankah dulu hari Yang Chong Hai itu menjadi Chong Khoan di dalam Istana Kaisar? Mungkinkah sekarang dia menjadi penjahat? Sekarang ini aku belum dapat menduga pasti, hanya kau tahu. Yang Chong Hai sangat licin, maka kalau dia muncul pula di dalam dunia Kang O, itu artinya bukan. Alamat baik. Dia dan si berewokan muncul saling susul, itu pasti bukannya kejadian yang kebetulan saja. Ciu Jiko karena kita bakal berangkat ke Kota Raja, baiklah besok kita berangkat ke Hoayan dulu, baru kita pergi ke Soat Tang, kepada Yo Cecu untuk berangkat bersama-sama ke utara. Demikian dia ambil keputusan. Maka besoknya dengan menunggang kuda, berdua mereka, Gio Kho dan Cih Yap, membikin perjalanan mereka ke utara. Di Hoayan mereka mampir, untuk menyelidiki hal icualnya si berewokan. Di sini ada beberapa sahabat orang rimba persilatan. Dua hari mereka menyerap-nyerapi kabar, mereka tidak memperoleh hasil. Tidak saja si berewokan tidak dikenal, juga selama beberapa hari ini, tidak ada orang yang melihat orang atau orang-orang asing di wilayah ini. Rupanya si berewokan itu seperti bekerja seorang diri tanpa kawan atau pembantu. Setelah dua hari, mereka berjalan terus. Selang dua hari mereka tiba di Siu Cian. Di hari ketiga, mereka melewatinya. Justeru itu habis hujan, jalanan menjadi becek dan licin. Di tengah jalan ini mereka bertemu sama sebuah kereta yang mendam di lumpur, yang penumpangnya seorang pria usia lanjut beroman mirip sastrawan dan yang lainnya seorang nona berumur belum 20 tahun, keduanya turun untuk membantui menolak keretanya itu. Hanya kereta agaknya mendam makin dalam. Menampak demikian mereka turun dari kuda mereka, buat membantui mengangkat dan menolak kereta itu hingga bebas dari rintangan itu. Orang tua itu mengaturkan terima kasih berulang-ulang dan si nona juga memberi hormatnya sebagai tanda terima kasihnya. Oleh karena ini, Cihiap menjadi mengajak orang tua itu bicara, hingga ketahuanlah mereka itu, ayah dan gadisnya, mau pergi ke Limki, Soatang. Si orang tua menanya, apa kedua itu mendengar kabar bahwa jalanan yang mereka lagi ambil ini tidak aman. Orang jahat itu berada di mana-mana, tidak melainkan di wilayah Soatang ini, berkata Giyok Hong. Katanya begal kuda di Soatang ini sangat liai, kata pula si orang tua, berduka, kalau bukan terpaksa aku hendak mengantari anakku yang akan menikah ini tidak sedih aku melakukan perjalanan ini. Apakah Loh Sian Seng khawatir penjahat nanti merampas barang-barang pesalingmu Giyok Hong tanya tertawa. Bukan, bukan, menyahut si orang tua cepat. Kami orang miskin, apakah yang kami memiliki? Aku hanya khawatir anakkulah yang nanti diganggu. Sinona tunduk, mukanya menjadi merah. Cihiap menganggap kekhawatiran si orang tua beralasan. Maka ia pikir, perjalanan ke Lim Ki cuma 3-4 hari, ada baiknya kalau ia turut mengantari. Tapi sebelum ia mengutarakan itu, Giyok Hong telah mendahului ia berkata, penjahat itu biasa muncul di waktu malam, katanya anak muda ini tertawa. Loh Sian Seng jalan di jalan besar umum di mana ada banyak orang berlalu lintas, laginya Loh Sian Seng berjalan di waktu siang, maka tidak nanti ada. Penjahat yang begitu bernyali besar membegal di siang hari. Nah, hujan pun sudah berhenti, sudah boleh kita berangkat ia lantas lompat naik atas kudanya, yang ia terus cambuk, maka berangkatlah ia tanpa ia mendengar lagi kata-kata si orang tua. Cihiap heran. Ia menyusul, Chong Tochu, katanya. Kita mengambil satu jalanan, kenapa kita tidak mau berjalan bersama mereka itu? Kuda kita dapat berlari keras, mana aku mempunyai kesabaran akan mengikuti kereta keledainya yang jalan demikian perlahan menyahut si anak muda. Atau aku, kau heran kata Cihi. Hiap. Aku tahu kau tidak biasanya begini. Biarnya kita mempunyai urusan penting, terlambat satu dua hari toh tidak ada halangannya, bukan? Gio Kho mengawasi kawannya itu, ia tertawa. Apakah kau benar-benar berkhawatir penjahat nanti? Merampas gadisnya yang muda belia itu ia tanya. Mukanya Cihiap menjadi merah. Buat saudara-saudara dari beberapa rombongan yang besar, yang mentaat titata tertib, aku tidak berkhawatir sama sekali, ia menyaut. Aku hanya khawatir buat mereka yang batinnya buruk. Orang toh tidak dapat diserambikan, bukan? Gio Kho tertawa pula. Aku melihat wajahnya Nona itu, aku menyangsikan sifatnya, ia kata. Dia tidak mirip-miripnya gadis keluarga sastrawan. Jiko, kau lebih tua satu tahun daripada aku tetapi mengenai segala apa dalam kalangan. Kango, aku mungkin lebih menang daripada kau. Hati manusia itu tidak dapat diterka. Maka itu mau aku memberi nasihat, baiklah kau mengurangi minatmu mencampuri segala urusan luar. Setelah kematian ayahnya, belum lewat umur 2 atau 13 tahun, Tio Gio Kho sudah masuk dalam dunia Kango, dari itu meskipun ia masih muda, pengalamannya sudah banyak, bahkan sekarang ia menjadi kenamaan. Tio Chi Hiap benar menjadi anaknya Tio San Bin, Bang Tio atau pemimpin dari Ikatan Kaum Rimba Persilatan di Utara, akan tetapi dia lebih banyak hidup di dalam kalangan tentara rakyat, dari itu pengalamannya lain sekali. Maka itu adalah maksudnya San Bin mengirim dia sebagai pembantunya Xiao Hou Chu agar dia berpengalaman juga di dalam kalangan Kangoa atau dunia Sungai Telaga. Ini juga sebabnya, meski dia lebih tua satu tahun, dia memanggil to'ako pada Xiao Hou Chu. Tio Chi Hiap tidak membantah lagi, hanya di dalam hati ia tidak percaya. Ia menjadi kurang puas. Pikirnya, perlu apa kau usil dia wanita berbatin baik atau berbatin buruk? Apakah karena dia bukan wanita baik-baik lantas dia boleh dibiarkan dirampas orang? Kau bicara dari hal hati orang sukar diterka, itulah lucu. Dengan kepandayan kita berdua, apakah kita mesti juri terhadap itu ayah dan anaknya yang tidak mempunyai tenaga umpama kata untuk mengikat tayam? Maka makin dipikir, makin ia tidak menyetujui sikapnya kawan ini. Maghrib itu mereka tiba di dusun Chiang Santin mereka mengambil rumah penginapan. Habis mereka bersantap malam, orang tua dan anaknya tadi tiba dengan kereta. Keledai mereka, dan mereka itu mengambil rumah penginapan yang sama. Melihat kedua anak muda, si sastrawan berulang-ulang mengaturkan pula terima kasihnya. Chi Hiap yang jujur menjadi kurang enak hati, tetapi Hou Chu bersikap tawar, malah lantas dia menarik tangannya, untuk diajak masuk ke dalam kamar, untuk beristirahat. Karnanya ia menjadi semakin tidak puas. Kira jam lima Gio Kho mengasih Chi Hiap bangun. Aku telah menyewa perahu, katanya. Selekasnya, terang tanah, kita berangkat. Puterannya San Bin menjadi heran sekali. Bukankah jalan darat terlebih cepat? Tanyanya, dari Chiang Santin ke Lim Ki, kita akan tiba dalam tempo tiga hari tetapi kalau kita ambil jalan air di sungai Ki Ho, sedikitnya kita akan ambil tempo empat hari. Sekarang ini musim merontok, aliran air deras sekali, kata Gio Kho. Dari itu jalan darat dan jalan air seimbang saja. Dengan menunggang kuda terus-menerus, pinggang kita pada meluang. Bukankah lebih enak naik perahu? Chi Hiap tidak bisa membantah, ia menurut. Ketika mereka tiba di tepi sungai, di sana ada sastrawan tua dan gadisnya, mereka itu lagi menanti perahu. Gio Kho sebat tetapi sebelum ia memilang apa-apa si sastrawan telah mendahului ia, sambil memberi hormat. Orang tua itu berkata, apakah Jiwi juga mau naik perahu? Aku pikir, jalan air rada terlebih aman maka dengan Jiwi turut bersama, itulah terlebih bagus lagi. Apakah Jiwi menggunakan sebuah perahu atau barangkali kamu mempunyai lain kawan lagi? Lagu suara orang tua ini menunjukkan ia ingin sekali diajak naik perahu bersama. Di sini ada banyak perahu, gampang untuk menyewanya, sahut Gio Kho. Baiklah Loh Sian Seng menanti sebentar. Itulah jawaban atau kata-kata yang berupa penolakan. Orang tua itu tidak memaksa. Baiklah katanya tertawa. Harap kita nanti bertemu pula di Limki. Gio Kho lantas naik ke perahunya. Di saat ia mengangkat kakinya, ia melihat mendatanginya dua pengemis yang pakaiannya banyak tambalannya, sembari mendatangi mereka itu menyanyikan lagu keistimewaan mereka yaitu Lian Ho Alok atau Daun Teratai Rontok, begini. Sekuntum ialah setangkai bunga teratai. Cuan besar yang mempunyai uang, janganlah kau mentertawai kami. Sekalipun Han Sien, ada harinya yang dia mengemis nasi, sedang ngelgul cusih, melintasi kota Chiaw Kuan, rambutnya berubah ubanan. Manusia itu ada saatnya malang dan beruntung, bencana dan rejekinya hanya bergantung sama seputaran detik. Maka itu Cuan besar, jikalau kau suka mengamat uang di sepanjang jalan bintangmu akan cemerlang terus, sampai di rumah. Nyanyian itu diiramakan dengan keprokan bambu, setelah itu keduanya memohon amal dari Giyokho dan Chihiyap. Giyokho mengeluarkan sepotong perak, dengan dua jari tangannya ia memotes itu hingga terpatah dua. Selagi berbuat demikian, matanya melirik cepat kepada si ayah dan gadisnya serta juga kepada kedua pengemis itu. Metu si nona bersinar, metu si ayah tetap berdiam. Dasar si tua, dia berpengalaman, kata Giyokho di dalam hatinya. Kedua pengemis itu tertawa. Terima kasih, Cuan besar kata mereka seraya mereka mengangkat bumbung bambu mereka, menyusul mana terdengarlah dua suara dari nyemplung masuknya dua potong perak Giyokho, yang dilemparkan tepat ke dalam bumbung itu. Setelah berada di atas perahu, dengan perlahan Giyokho mengasih dengan suara bersenandung. To'ako, kau benar banyak curiga kata Chihiyap tertawa. Apa mungkin kedua pengemis itu juga tak benar asal-usulnya? Bukan begitu, sahabatku, sahut si anak muda. Nyanyian mereka itu ada artinya dan caranya mereka menyambuti uang juga menunjuki mestinya mereka pernah belajar silat. Chihiyap tertawa. Selama di utara sering aku mendengar nyanyian kaum pengemis itu, katanya. Itulah nyanyian umum dari mereka. Itulah nyanyian untuk memohon amal. Tentang kepandayan mereka menyambuti uang, itu juga tidak aneh. Mereka sudah biasa, kepandayan itu mereka telah pelajarkan, hingga tidak pernah mereka gagal. Juga aku sering melihat itu. Laginya, apakah sangkutannya mereka dengan kita seandainya benar mereka mengerti ilmu silat atau tidak? Sudah banyak orang gagah dapat kita menemui, apa mungkin kita juri terhadap mereka itu berdua? Giyok Hong tidak mau menarik urat dalam urusan itu. Barang bingkisan beberapa provinsi yang kau telah dapat rampas, sudahkah itu diangkut pulang atau belum ingat tanya? Inilah pertanyaan tiba-tiba. Aku telah minta sejumlah saudara membawanya pulang, Cihiap menyahuti. Hanya Giyok Tai, yaitu ikat pinggang, dari provinsi Owapak, karena gampang dibawanya, aku bawa sendiri. Adalah perjanjian bahwa semua barang bingkisan, yang dirampas mereka, mesti dikumpulkan pada Ciusan Bin, untuk nanti dibagi-bagi. Inilah sebabnya mengapa Giyok Hong menanya demikian. Ditanya begitu, Cihiap tidak segera menyahuti. Ia merasa sedikit tidak senang. Toh aku, katanya sesaat kemudian, jikalau kau tidak tenang hati dan berkhawatir nanti terjadi sesuatu, baiklahkah saja yang pegang. Giyok Hong tertawa. Tidak usah sahutnya. Cukup asal masing-masing berhati-hati. Hanya lucu kalau barang yang telah kita rampas lalu kena dirampas lain orang. Cihiap kata di dalam hatinya, aku melibat Giyok Tai di pinggangku, mana bisa itu dirampas orang? Kecuali aku ialah satu mayat. Giyok Hong mendapat lihat lomain orang tidak senang, ia berhenti membicarakan itu. Tidak lama seberangkatnya perahu mereka, mereka mendapatkan si sastrawan dan gadisnya sudah naik sebuah perahu lain. Perahunya itu lagi mengikuti. Giyok Hong pesan tukang perahu supaya perahu kecil di belakang itu jangan dikasih datang dekat perahunya. Dua hari orang telah berlayar, tidak ada terjadi peristiwa apa juga. Cihiap mentertawa dalam hatinya kecurigaan hebat dari Giyok Hong, sebab Chong Tochu itu mencurigai siapa saja. Giyok Hong bicara tentang pelbagai kecurangan atau kelicikan dalam dunia Kang Hong sama sekali ia tidak menyebut-nyebut si sastrawan berdua gadisnya itu. Malam itu ketika perahu mulai mendekati tepian, waktu sudah mendekati tengah malam. Mendadak di dalam kesunyian, diantara oleh seng angin, terdengar teriakan minta tolong, diantara mana terdengar juga jeritan tajam dari seorang wanita. Cihiap yang mendengar teriakan itu, ia lantas mengasih Giyok Hong bangun. Keduanya terus pergi ke kepala perahu. Di tepian terlihat pelbagai bayangan bergerak-gerak, di sana juga terdengar lingkek kuda. Tidak jauh dari perahu mereka terlihat terbaliknya sebuah perahu kecil, tukang perahunya dengan selulup timbul lagi berenang ke arah perahu mereka, dia berteriak-teriak minta tolong. Lihat To'ako kata Cihiap kaget. Itulah perahunya si orang tua dari gadisnya yang kena dibajak. Itu waktu terdengar jeritan si nona, datangnya jauh dari daratan, terdengar tak hentinya. Bagaimana, To'ako tanya pula Cihiap, yang tadi tidak memperoleh jawaban dari kawannya, lah menjadi tidak puas, pada matanya nampak sinar tidak senang hati. Lebih perlu menolong orang menjawab Giyok Hong? Mari kita kejar kawanan begal itu. Anak muda ini ragu-ragu, sebab ia pikir, ayah dan anaknya itu mencurigai tapi mereka belum pasti orang-orang busuk. Dialah satu nona remaja, kalau dia sampai diganggu penjahat tanpa kita menolongi, itulah benar satu dosa Cihiap Girang. Maaf, To'ako kemarin ini aku keliru menyesalkan kau, katanya. Di mana kita bisa, kita harus berhati-hati, kata si anak muda. Kalau kita menghadapi perbuatan tidak selayaknya, sudah seharusnya kita memberikan bantuan kita. Mari kita berangkat. Tanpa menanti perahu sampai nempel sama tepian, kedua pemuda ini sudah lompat ke darat. Ketika itu suara berisik sudah mulai sirap. Malam itu langit terang dan rembulan bercahaya, maka itu mereka bisa lari keras ke arah dari mana datang jeritan-jeritan si nona tadi. Hanya, mereka rupanya tidak dapat menyandak kuda musuh, tidak lama kemudian, mereka tidak mendengar suara apa-apa lagi. Terpaksa Gyokou memperhatikan tapa kaki kuda. Ia menjadi ragu-ragu ketika ia menghadapi jalan caga dan di dua-dua jalan itu ada tapa kudanya, sesudah meneliti, ia lantas mengambil jalan yang tapa kakinya lebih sedikit. Cihiap heran, ia menanya. Inilah akal mereka, Gyokou menerangkan. Mereka memikin di dua-dua jalan ada tapaknya, supaya kita menjadi bingung, supaya kita mengambil jalan dengan tapa kaki lebih banyak. Aku tidak sudi mengasih diriku di pedayakan. Mereka berlari-lari kira setengah jam tibalah mereka di kaki sebuah pukit. Di sini kembali terdengar jeritan si nona tadi, meskipun dengan lapat-lapat. Gyokou mengikuti suara itu. Gunung ini ialah sarang penjahat, berkata si anak muda lama maju terus, diikuti kawannya, sampai kuping mereka dapat mendengar lebih nyata, bahkan ada suara tertawanya si orang jahat. Kembali si nona menjerit. Segera juga mereka sampai di atas bukit, di mana ada sebuah tempat yang luas. Kawanan penjahat berkumpul di situ, untuk berpesta. Mereka menyalakan tabunan. Si nona ditambat pada sebuah pohon. Seorang penjahat lagi mencambuki si sastrawan. Anakmu menjadi ratu gunung, apa itu tidak bagus berkata satu penjahat sambil tertawa. Perlu apa anakmu nangis saja? Aku tidak suka memaksa orang apapula si cantik manis. Memang benar berkata si tukang siksa, yang terus berkata kepada si orang tua, kau dengar tidak? Maksudnya Tai Ong ialah supaya puterimu menurut dengan sukarlah. Kau suka membujuki anakmu itu atau tidak? Tai Ong itu, ialah raja gunung, artinya kepala berandal. Orang tua itu menutup rapat mulutnya. Aku tidak percaya kau ada terlebih tangguh daripada cambuk ini kata si tukang siksa, yang lantas mencambuk, bahkan itu diulangi setiap kali ia habis tertawa. Giyok Hau menahan hawa marahnya. Pergi kau tolongi itu ayah dan puterinya ia kata pada Cihiap. Aku akan membereskan kawanan penjahat kejam ini. Kata-kata ini dibuktikan seketika juga, sambil membentak, si anak muda berlompat lari ke arah si Tai Ong. Raja gunung itu kaget sampai ia tidak sempat menghunus senjatanya, maka itu ia menyambar sepotong kayu yang menyala dengan apa ia menyambuti penyerangnya. Ia menimpuk. Giyok Hong tidak terhalang majunya meskipun ia ditimpuk api. Sambil berlari, ia mendupak api itu, sambil maju terus, goloknya bekerja, maka sebelah lengan si penjahat lantas saja terbabat kutung. Lantas ia bekerja terlebih jauh, menyerbu kawanan penjahat itu, hingga paling dulu ia membuatnya sapat beberapa senjata musuh, yang tidak tahu bahwa goloknya ialah golok mustika. Segera setelah itu kawanan penjahat memencar diri. Selagi Giyok Hong menoyor pundaknya satu penjahat, dari sampingnya datang serangan yang dasyat, hingga ia heran dan pikir orang gesit dan mestinya lihai sekali. Terpaksa ia berkelit, setelah mana ia berpaling, lah. Mendapat kenyataan penyerangnya ini ialah seorang wanita yang bertubuh kasar, alisnya gompiok, matanya gede, hingga dia lebih mirip dengan seorang pria. Setelah itu ternyata lebih jauh, dia mempunyai sepuluh jari tangan dengan setiap kukunya hitam mengkilap dan tajam, setiapnya dipakaikan cincin yang berbunyi di waktu beradu atau kebentur satu dengan lain. Kuku itu panjangnya sedikitnya tiga dim. Baru Giyok Hong berkelit atau kuku itu sudah menyambar pulalah hendak menangkis atau mendadak ia membatalkan niatnya. Ia melihat telapakan tangan si wanita hitam legam. Terpaksa ia berkelit pula. Wanita itu benar-benar hebat sekali. Dua kali ia telah gagal dengan penyerangannya itu atau ia menyusuli untuk yang ketiga kalinya. Breit demikian ujung baju Giyok Hong pecah, dibikin pecah olehnya sendiri, untuk menggunakan ujung baju itu memapaki dan melibat tangan orang. Inilah tindakan guna mencegah kena tercengkeram kuku itu, yang dikhawatir ada racunnya. Tat kala itu si Tai Ong kembali maju. Dia menggunakan sepasang poan keampit, senjata yang mirip pena Tiong Hoa, hebat serangannya, ke kiri dan kanan. Di kiri menotok jalan darah yang pek hiat, di kanan jalan darah Tai Chong hiat. Bagus berseru Giyok Hong yang mendapatkan musuh ini tidak kurang lihainya. Ia juga memperlihatkan kesehatan dan kelihayanya. Dengan satu tarikan, ia membuat tangan suanita, yang ia telah kena libat, menjadi patah. Setelah mana, ia menyambar leher baju si Tai Ong sambil koloknya membabat, menabas poan keampit Tai Ong itu. Kedua senjata bentrok keras, sampai poan keampit itu mental dan hampir mengenai muka pemiliknya. Tai Ong itu hebat, dengan kecerdikannya ia membuat senjatanya tidak kena terbabat dan cuma terbentur. Kalau tidak, mesti senjatanya itu kutung putus. Ia pun dapat berkelit hingga leher bajunya terhindar dari ia mau melakukan pembalasan, atau mendadak ia mendengar si wanita berseru tajam sekali. Gio Kho menghadapi bahaya akibat seruan luar biasa itu. Si wanita mengayun tangannya yang kiri, lalu lima buah cincin dari tangannya itu melesat menyambar ke arahnya. Dia menempuk sambil dia sendiri berlompat maju dengan kegesilannya yang luar biasa. Gio Kho kaget dan kagum menyaksikan orang masih demikian kosan meskipun sebelah tangannya sudah patah. Dengan mencejak tanah, ia berlompat menyikir dari serangan sembelari berlompat, ia menyampok dengan goloknya. Maka itu, dua buah cincin lolos di bawahan kaki, dua buah kena tersampok mental, hanya yang kelima yang berbahaya, yang mengarah belakang kepala. Itulah disebabkan lihainya wanita itu menggunakan senjata rahasianya itu, secara saling susul dengan cepat sekali. Gio Kho menyangka, habis menyerang empat kali, wanita itu akan menyikir dari hadapannya, untuk menjauhkan diri dari penyerangan pembalasan, tidak tahunya, dia mengulangi serangannya yang kelima itu. Saking terpaksa, ia menangkis bahaya ini dengan menyentil dengan Tia Chi Sinkang. Cincin itu mental balik, agaknya mukasi wanita yang bakal kena tersambar, tetapi dia benar-benar lihai, dia dapat menghindarkan dirinya. Dia nampaknya mau berlompat maju, guna menyerang pula untuk kesekian kalinya, tetapi waktu dia berlompat, bukan dia maju, dia berlompat mundur, terus dia memutar tubuh dan kabur. Perbuatannya itu diturut si Tai Ong yang segera kabur bersama. Gio Kho besar bukan main, ia mendongkol sekali. Kalau ia mau, ia bisa dengan lekas membinasakan si Tai Ong, tetapi ia memikir untuk menangkap orang hidup-hidup, supaya keterangannya dapat didengar, siapa tahu, dia licik, dia turut si wanita menyingkirkan diri. Dalam murkanya itu, ia lantas mengejar, atau mendadak ia mendengar jeritan Cih Yap. Tentu sekali ia menjadi sangat kaget, hingga ia lantas merandak. Itu waktu hampir ia dapat menyandak mereka. Si wanita turut merandak dan mengasih dengar tertawanya yang tidak sedap untuk telinga, terus dia berkata, sebuah lengan ditukar dengan dua jua, itulah sangat setimpal. Hi, Tio Gio Kho, kau berani atau tidak bertempur pula sama aku si nyonya tua untuk lagi 300 jurus? Sesaat itu Tio Gio Kho lantas mengerti bahwa ia telah kena dipedayakan. Ia mesti menahan mendongkolnya, tanpa melayani nyonya itu, ia memutar tubuh untuk lari balik, guna melihat Cih Yap. Ia baru lari beberapa tindak, atau ia merasakan gatel luar biasa di jari tangannya. Ia lantas mengangkat tangannya, guna melihat. Ia mendapatkan jari tengahnya hitam di bagian ujungnya, tanda hitam itu bergerak naik ke arah telapakan tangan. Ia menjadi sangat kaget. Sekejap itu juga ia mengerti, cincin wanita tadi ada racunnya yang lihai. Pantasi wanita menyebut-nyebut sebuah lengan. Berharga ditukar sama dua jua. Meski ia kaget, ia tidak menjadi gugup. Segera ia memusatkan semangatnya, ia menyalurkan darahnya, guna memegat bekerjanya racun itu untuk mendorong balik ke ujung jari dan berdiam di situ. Untuk ini syukur ia mempunyai kepandayan tenaga dalam yang mahir. Hanya ia bingung juga sebab kembali ia mendengar jeritannya. Cihiat jeritan dari kemarahan dan putus asa, hingga ia jadi heran sekali. Kenapa sahabat itu? Mustahil dia tidak sanggup melawan, satu penjahat? Tanpa banyak pikir lagi, ia lari terus. Sebenarnya, di saat Giyokho mengejar si Tai Ong dan penjahat wanita yang lihai itu, Cihiat mengalami bahaya yang diluar dugaan. Menuruti pesan Giyokho, ia lari ke pohon, guna menolongi si nona. Ketika itu diikat di pohon, nona itu lagi merintih. Di samping itu si orang tua, yang dianiaya orang jahat, pada robek pakaiannya, balan tubuhnya, dia rebah lemas, mulutnya memperdengarkan suara parau. Saking gusar, Cihiat menghajar hebat kepada si penjahat, hingga orang roboh hanya dengan satu kali hajar. Lantas ia menotok kurbannya itu. Tanpa menanti memeriksa orang itu, ia lari kepada si nona, guna menolongi dia dari ikatan. Dengan air metu berlinang, nona itu mengangguk, tanda terima kasihnya. Ia tidak bisa lantas bicara karena mulutnya disumbat juiran, Cikainan. Sesudah ikatannya dilepaskan, baru ia memberi hormat sambil berlutut seraya berkata, Tuan, budimu yang besar ini tidak nanti aku lupakan. Cihiat menganggap budi itu tidak berarti, ia membungkuk untuk mengasih bangun nona itu, Atau tiba-tiba ia ingat, tidak pantas ia menyentuh tubuh gadis orang. Ia menarik pulang kedua tangannya di saat ia. Baru mulai membentur baju si nona. Ia tengah likat itu ketika ia merasakan sambaran angin di belakangnya. Tentu sekali ia menjadi kaget. Itulah bokongan dengan senjata tajam. Ia lantas memutar tubuhnya, guna melihat, guna membela diri. Justeru ia lagi memutar tubuh, mendadak si nona berlompat bangun, Telapakan tangannya yang halus dipakai menekan dadanya sambil dia memilang sambil tertawa, Banyak-banyak terima kasih, Tuan. Cihiat tidak menyangka jelek, maka itu, ia menangkis untuk serangan dari belakang itu. Baru lawan itu mundur, atau ia merasakan dadanya sesak, matanya pun berkunang. Dan entah bagaimana, penjahat yang tadi ia pukul roboh dan totok, Sekarang berlompat bangun dan terus menyabet ia dengan cambuknya. Ia menguatkan hati ia mengangkat tangan, untuk menangkis, Guna menangkap cambuk itu dan dirampas. Justeru itu, datang serangan dari satu penjahat lain, Yang nampak bayangannya menubruk belakangnya. Ketika ia telah berbalik ia menjadi heran sekali. Ia menampak si sastrawan tua, ialah orang yang ia tolongi tetapi sekarang membokong padanya. Dengan tangan menyeka golok, orang tua itu tertawa menyeringai. Cihiat heran hingga ia percaya tengah bermimpi. Karena ini, ia bergerak ayal ketika si orang tua menyerang padanya, Maka itu pecahlah hujung bajunya, yang kena terbacok. Ia berteriak dengan tegurannya kenapa kau membalas kebaikan dengan kejahatan Tak dapat ia menahan kemendungkolannya, sekonyong-konyong ia memuntahkan darah hidup. Terima kasih tuan untuk budimu yang besar berkata si nona tertawa geli. Karena budimu itu kami suka. Memberikan kau mati dengan tubuh utuh. Cip siok, ambillah ikat pinggang kemalanya, lantas lekas berangkat. Dia telah terkena pukulanku tangan cip siang. Sastrawan tua itu mengasih dengar suaranya, Heto meter dengan dingin ia menambahkan, Hendak aku melihat sendiri sampai dia mati, Dengan begitu barulah hatiku tenang. Kau heran, aku agaknya menjadi murah hati. Pekerjaan kita ini mesti ada seumpama memotong rumput berikut akarnya. Kau toh bukannya tidak tahu. Aku hanya berkhawatir sahabatnya nanti keburu datang, Menjawab si nona. Kalau bocah itu datang, Kita tentunya telah selesai bekerja, Kata si orang tua. Cihiap mendongkol bukan kepalang. Tahulah ia bahwa ia telah kena dijual. Dari pembicaraan mereka itu, Mereka bukannya ayah dan putrinya, Mereka lah penjahat-penjahat dari satu rombongan. Dalam murkanya ia lantas menyerang hebat. Di belakang ia ada golok, Di depan ia ada cambuk. Ia mengeluarkan kepandainya ilmu golok emas, Atau kim toto hoat. Sungguh besar tenagamu berteriak si nona tempo dia dibacok. Dia menangkis bacokan itu dan dapat membebaskan diri, Dari itu dia ketahui tenaga besar dari si anak muda. Selagi Cihiap gagal membacok si nona, Ujung cambuk mengenai pundaknya hingga lukanya pecah, Hingga makin cepat bekerjanya racun. Di dalam keadaan itu ia pun kena terbacok si nona pada lengannya, Syukur lengan itu tidak sampai kutung. Hanya ia merasakan sakit yang tidak dapat ia pertahankan. Pandangan Matanya, Dengan sendirinya menjadi kurang terang. Tentu sekali, permainan silatnya menjadi kacau. Paman Cip, kau tidak mau turun tangan, Kau hendak menunggu sampai kapan si nona tanya si orang tua. Kau gesit, Kaulah yang sontek tulang priapainya menyahuk orang tua itu. Cihiap berkelahi seperti mengamuk, Itulah sebabnya kedua musuhnya tidak berani mendesak rapat. Ia membuatnya kalangannya menjadi ciut hingga penjagaannya menjadi rapat. Ia terutama membelai tulang priapainya dan tenggorokan. Hatinya menjadi kecil sebab makin lama silatnya makin tidak keruan, Tenaganya makin berkurang, Sedang pandangan matanya sudah guram. Si nona, yang menurut si orang tua lincah gerakannya, Benar-benar berkelebatan di depan pemuda ini. Ia rupanya mengetahui orang sudah kehilangan tenaga dan kurang awas, Lantas ia menyerang dua kali beruntun, serangannya sangat cepat. Cihiap melihat samar-samar, ketika datang serangan ke atas ia menangkis, Tetapi si nona, habis menyerang itu, yang merupakan ancam belaka, Mendadak menekuk kedua kakinya, untuk mendekam, goloknya menyamar ke kaki. Aduh Cihiap berteriak, terus tubuhnya roboh. Jitu sekali bacokan itu, yang kenanya hebat. Itulah jeritan yang Giyokho dengar hingga ia lantas lari untuk menolongi. Jeritan itu disusul sama yang lainnya ketika si sastrawan menghajar dengan cambuknya. Lagi sekali si orang tua mengirim cambuknya, Kali ini ke arah batok kepala si anak muda, Hanya kali ini dia gagal, Cambuknya itu menyerang ke samping. Sebab Giyokho keburu sampai dan dengan teratai besinya, Ia dapat menggagalkan serangan hebat itu, Menyusul mana ia segera membacok orang tua itu. Sastrawan itu terkejut untuk lihainya anak muda ini, Ia bukan melawan hanya ia lompat berkelit, Untuk terus lari menyingkir. Sinona hendak membantui si orang tua ia membacok dengan sepasang goloknya, Golok Liwuyap Tu. Ketika kedua senjata beradu, Ternyata goloknya itu kalah kuat. Dua potong golok terbabat kutung hingga menjadi empat potong, Kedua telapakan tangannya pun pecah, Hingga ia kaget bukan kepalang. Untuk menolong diri, Ia membuang tubuhnya jatuh bergulingan, Terus ia menggulingkan diri hingga turun ke bawah bukit. Ia tidak peduli lagi banyaknya batu atau duri. Syukur untuknya, Ketika ia dibacok pula, Cuma sebagian rambutnya yang kena terbabat kutung. Kapan Giok Ho memandang Chi Hiap kawan itu telah menjadi seperti orang darah? Tentu sekali, Di dalam keadaan seperti itu, Tidak dapat ia mengejar musuh-musuhnya Walaupun ia sangat membenci mereka ia menghampirkan putranya Kim To Che Chu Chu San Bin, Hingga ia melihat baju orang di betulan dada robek dan di dadanya itu berbekas tapak tangan yang berwarna hitam. Tanpa mensiasiakan waktu lagi pemuda ini membungkus tangannya, Lantas ia memencek lengannya. Chi Hiap, Dan dengan jeriji tangan, Ia menekan jalan darah kuangok anhyat. Itulah pertolongan pertama. Tubuh Chi Hiap bergemetar sedikit, Terus terdengar suara ditenggorokannya. Tidak selang lama atau ia telah memuntahkan rak darah. Sesudah itu, Perlahan-perlahan ia membuka matanya. Dengan begitu, ia jadi bisa mengawasi kawannya itu. To'ako, Katanya perlahan, Aku menyesal sudah tidak mendengar nasihatmu. Nyata sekali ia sangat menyesal dan masgul. Giyokho bercekat hati. Ia heran orang tidak berteriak karena pencetan atau tekenannya itu. Itulah suatu tanda dari luka parah. Tapi ia paksa bersenyum, Untuk membesarkan hatinya kawan itu. Siapakah yang hidup di dalam kalangan Kang Ngong tidak pernah terpedayakan katanya? Jangan kau pikirkan itu. Giyokho memberikan pula pertolongannya, Iyalah dengan memborahkan obat luar pada luka si kawan, Disusul sama urutan jalan darah, Hanya pertolongan ini tidak memberikan hasil. Muka Chi Hiap yang bersemuh hitam, Menjadi semakin hitam. To'ako, coba kau periksa pinggangku mendadak Chi Hiap berkata. Ia baru saja ingat. Giyokho menurut, Setelah meraba, Ia berdiam saja. Chi Hiap menghela nafas. Tidak usah kau berkata, Aku sudah tahu, Katanya berduka. Bingkisan dari Provinsi Owapak, Itu ikat pinggang Kemala, Telah dirampas penjahat. Aku menyesal, Bukan saja aku tidak dapat. Membantu kau bahkan aku membuat kau bertambah sulit. Biarlah penjahat mengambil itu, Nanti juga dapat kita merampas pulang, Berkata Giyokho menghibur. Jiko, Kemana perginya semangat laki-laki dari kau? Kenapa baru terpukul sedikit, Kau sudah lesu? Giyokho sendiri sangat berkhawatir dan berduka akan, Tetapi ia berhasil menguasai diri, Untuk berlaku tenang, Hanya Cihia bukannya satu bocah, Dan dia mengetahui baik yang dia telah terluka parah. Sekarang ini beban merampas pulang bingkisan itu, Aku serahkan pada kau, To'ako, Katanya. Tenterem hatiku karena kau lah yang bertanggung jawab. Sekarang aku hendak minta satu pertolongan, Iyalah tolong kau menghiburkan ayahku. Jiko jangan kau pikir yang bukan-bukan, Berkata Giyokho. Di dalam hatinya ia tetap berkhawatir sekali. Keadaan Cihia terus memburuk. Selagi Houchou berduka dan tak berdaya itu, Kupingnya mendengar suara rumput berkelisik di sampingnya di mana ada gombolan lebat. Bagus, Jahanam pikirnya. Kamu terlalu menghina aku. Rupanya kamu datang untuk mencari tahu kita sudah mampus atau belum. Bagus kamu datang, Lebih dulu aku akan membalaskan sakit hatinya Chiyo Jiko. Ia lantas menjumput beberapa potong batu untuk menimpuk begitu lekas ia melihat orang muncul. Segera terdengar suara tindakan kaki. Kepandaian mereka ini tidak berarti, Giyokho berpikir. Kalau orang liai, Tindakan kakinya tidak bakal kedengaran. Ia terus memasang mata. Mendadak di dalam rujuk itu terdengar suara orang bernyanyi, Menyanyi lagu bunga teratai rontok dari kaum pengemis. Ia mendengari. Sekuntum ialah setangkai bunga teratai. Chuan besar yang mempunyai uang, Janganlah kau mencertawai kami. Sekalipun Honsin, Ada harinya yang dia mengemis nasi, Sedang ngelgul cusih, Melintasi kota Chiyo Kuan, Rambutnya berubah ubanan. Manusia itu ada saatnya malang dan beruntung, Bencana dan rejekinya hanya bergantung sama seputaran detik. Maka itu, Chuan besar, Jikalau kau suka mengamal uang, Di tengah jalan bintangmu akan cemerlang terus sampai di rumah. Itulah nyanyian yang Giyokho dengar ketika ia hendak menaiki perahu. Maka ia melepaskan batunya, Ia berlompat bangun. Mau apa kamu datang kemari? Ia tanya. Di sana muncul dua orang pengemis, Keduanya tertawa. Siapa mendapatkan uang orang, Dia harus memberikan pertolongannya, Kata satu di antaranya. Dan kami datang untuk menolongi kedua Tochoo Supaya bencana atas dirimu Buyar hati Giyokho terkesiap. Jadinya kamu sudah ketahui dari siang-siang apa yang bakal terjadi hari ini? Ia tanya. Aku melihat bintang di atasan kepala kamu cemerlang sekali, Jiwi Tochoo, Sahut orang yang ditanya, Kami telah dapat menduga, Hanya kami tidak. Menyangka bahwa mereka turun tangan secara sangat telengas begini. Adakah kamu anggauta-anggauta Kaipang Giyokho tanya? Ia ingat kepada Kaipang yaitu partai pengemis. Tio Tochoo, Menyahut pengemis itu. Jikalau kau percaya kami, Kami minta sukalah kau menyerahkan sahabatmu ini pada kami Untuk kami menolong mengobatinya, Kalau tidak, Tidak usahlah Tochoo mencari tahu hal icuwal kami. Dijawab demikian rupa, Giyokho mengawasi dua pengemis itu, Lantas ia tertawa terbahak. Sahabat-sahabat kaum Kangou cuma mengutamakan kepercayaan, Bilangnya, Baiklah, Aku menyerahkan saudaraku itu kepada kamu. Giyokho bukanlah seorang yang gampang mempercayai orang, Hanya dia dapat melihat keadaan sedang keadaannya Cih Yap berbahaya sekali. Umpama kata kedua pengemis jahat hatinya, Tidak usah mereka menggunakan akal busuk lagi akan merampas jiwa Cih Yap itu. Lagi pula, Kepandaian mereka ini tidak berarti, Ia sanksi mereka berani main gila di depannya. Kedua pengemis itu lantas memeriksalukannya Cih Yap. Tio Tochoo, Katanya kemudian, Kami minta sukalah. Tochoo serta sahabatmu ini pergi ke tempat kami untuk singgah beberapa hari. Apakah di sini dia tidak dapat diobati Giyokho tanya. Kedua pengemis itu tertawa. Jikalau luka ini, Gampang diobati, Tidak nanti pukulan mereka itu disebut Cih Im Chiang yang beracun jahat, Kata mereka. Giyokho luas pergaulannya, Tetapi ia belum pernah mendengar tentang Cih L.M. Chiang yang disebutkan ini. Dari itu hatinya berjeka juga. Pengemis yang sebelah kiri mengeluarkan tiga batang jarum perak, Dengan diatur tersusun, Satu di atas dan dua di kiri kanan, Dia menusuki itu di dada Cih Yap, Masuknya jarum hingga separuhnya. Lekas sekali, Jarum itu terlihat berubah menjadi hitam. Menampak itu, Giyokho kaget. Ia menginsafi jahatnya racun itu. Inilah daya untuk mencegah bekerjanya racun menjadi hebat, Si pengemis memberikan keterangan. Buat dapat menyingkirkan seluruh racun, Dibutuhkan waktu sedikitnya tiga hari. Tio Tochu, Kau terkena cincin beracun, Kau tidak terluka parah sebagai sahabatmu ini, Maka itu di sini juga dapat kami mengobati kau, Asalkah suka menahan sedikit rasa nyeri. Giyokho heran yang kedua pengemis itu juga tahu ia telah terlukakan, Sedang ia tidak mengasih kentara apa-apa. Jiwi benar liai, Ia berkata tertawa. Lukaku tidak berarti, Tidak usah kamu menguatirkannya. Habis berkata, Pemuda ini menghunus goloknya, Dengan ujung golok ia membelek jari tangannya yang terluka racun itu Dengan begitu darahnya lantas mengucur keluar. Ketika darah itu mengenai rumput, Rumput itu layu dengan segera. Lekas sekali darah hitam. Itu keluar habis, Disusul sama darah yang segar. Luka itu lantas juga dibalut. Mohon tanya, Jiwi, Apakah racun pada lukaku ini sudah bersih? Ya tanya kedua pengemis itu. Kedua orang kaipang itu heran dan kagum. Tochu sangat liai, Jarang orang seperti kau mereka memuji, Pantaslah kaum kangau dari golongan tertua, Kalau mereka menyebut nama Tochu, Mereka mengeluarkan jempol mereka. Sebenarnya Giokho hendak memberikan tangannya diobati kedua pengemis itu Atau ia memikir baiklah ia kasih lihat kepandainya Supaya orang kagum dan heran, Supaya mereka jangan memikir yang tidak-tidak. Nyata ia berhasil. Ia pun melihat orang sungguh-sungguh hendak mengobati Cih Yap, Pada mereka tidak tampak sedikit kecurigaan juga, Dari itu ia lantas mengangkat tubuh kawannya itu, Untuk dipanggul, Buat dibawa turun gunung bersama kedua pengemis itu. Satu jam kira-kira mereka berjalan, Mereka tiba di sebuah rumah besar, Yang kelihatan kekar bagaikan bentengan, Sebagaimana tiga lapis pintunya terbuat dari besi Dan setiap pintu ada pengemis yang menjaganya. Giokho dipimpin memasuki sebuah ruang Di mana segala perabotan nampak mahal harganya Tetapi penghuni-penghuninya adalah orang-orang Dengan pakaian banyak tambalannya. Tolong turunkan sahabatmu, Tochoo, Berkata satu di antara kedua pengemis itu, Setelah mana ia memanggil seorang pengemis, Yang agaknya bertenaga besar, Buat membawa Cih Yap ke ruang belakang. Dari ruang besar. Itu, Giokho melihat samar-samar cahaya api, Yang kemudian disusul sama bunyinya air bergolak. Maka ia berbangkit, Akan mendekati loneng guna melihat ke ruang belakang itu. Di sana orang tengah memasak air di dalam sebuah kuali besar, Apinya berkobar, Airnya berdidih. Tubuh Cih Yap ditelanjangi, Tubuhnya itu mau disusuri air panas itu. Satu di antara kedua pengemis tadi menghampirkan si anak muda. Apakah hati Tochoo tidak tenang dia menanya tertawa. Meski kami bangsa pengemis bakal menjadi kelaparan hebat, Tidak nanti kami masak sahabatmu ini untuk dagingnya dijadikan barang makanan. Giokho mengangkat kedua tangannya. Chuan Chuan bergurau katanya. Ia pernah mendengar dari Hakpek Moko bahwa di India ada semacam care pengobatan memunahkan bisa, Ia hanya tidak mendapat tahu ilmu pengobatan itu telah masuk ke Tiongkok di antara kaum Kaipang ini. Lantas pemuda ini dipersilahkan duduk. Aku mengaturkan terima kasih yang Jiwi sudah sudi menolongi sahabatku itu. Kemudian Giokho berkata. Dapatkah aku mengetahui si dan nama Jiwi yang besar? Kedua pengemis itu tertawa. Kami ada tukang putar kayun. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kata yang satu, merendahkan diri. Kami bangsa pengemis. Mana kami mempunyai nama? Maka itu baiklah Tochoo tidak menanyakan. Kalau begitu, apakah Tongchoo Jiwi ada di rumah? Tanya Giokho pula apakah dapat si Yau Pei dipertemukan dengannya? Di dalam Kaipang, ketuanya dipanggil Pangchoo, dan Tongchoo ialah semacam ketua cabang, yang kedudukannya di setiap provinsi, mengurus semua saudaranya dalam satu provinsi di mana dia berdiam. Dengan melihat rumah orang begini besar dan tegar, Giokho menduga kepada satu Tongchoo. Demikian ia mengajukan pertanyaannya. Di sini tidak ada Tongchoo, ia mendapat jawaban. Di sini tidak ada orang yang melayani Tochoo, maka itu kami mohon diberi maaf saja. Giokho menjadi maskul. Mungkinkah mereka ini berdua situan rumah ia menduga-duga? Dengan melihat kepandayan mereka ini, tidak layaknya mereka mengepalai Kaipang dari sebuah provinsi. Selagi berpikir itu kupinya mendengar suara dari kerepotan di dalam ruang belakang itu, bahkan ada suara menggosok-golok atau pedang terbentur. Ia tidak takut, ia tidak mau menanyakan, hanya hatinya tidak tenang sendirinya. Kedua pengemis itu sebaliknya bicara tidak sudahnya, ada saja yang mereka bicarakan. Selang sekian lama Giokho habis juga sabarnya. Tentang kau merimba persilatan di wilayah Soatang. Siaw Tei ketahui juga sedikit-sedikit, katanya hanya. Belum pernah Siaw Tei mendengar halnya rombongan mereka, yang demikian telengas. Maka itu, selagi Giwi ada penduduk asli di sini, tahukah Giwi mengenai mereka? Itu, aku berterima kasih sekali Gi kalau Giwi suka menuturkan hal icuwal mereka. Siapa yang pandai menggunakan pukulan tangan Chit Im Chi yang dengan apa dia melukai orang, sudah pasti dialah kaum Chit Im Kau, menyahut salah satu pengemis. Apakah Chit Im Kau itu suatu partai sesat yang baru bangun Giokho? Tanya, begitulah kiranya, menyahut pengemis yang satu. Kita pun tidak mengetahui jelas, menjawab yang lain. Tio Tochu, kau mempunyai seorang sahabat lama. Mungkin sahabatmu itu mengetahuinya. Sahabat lama dari aku si anak muda tanya, heran. Apakah ia berada di sini? Kami telah mengirim orang mengundang sahabatmu itu, Tochu, hanya entahlah, ia suka datang atau tidak. Sebenarnya, siapakah dia kedua pengemis itu tertawa. Kalau sebentar Tochu menemuinya, pasti Tochu mengenalnya sahut salah satu di antaranya. Kami tidak berani menyebutkan namanya langsung. Kembali pemuda itu menjadi masgul. Untuk menanya memaksa, ia tidak mau. Maka itu sebisa-bisa ia menungkuli diri dengan bicara dari lain-lain urusan saja. Kedua pengemis itu lantas berbicara tentang penghidupan kaumnya, bagaimana harus berpura-pura bercacat untuk dapat memohon amal, bagaimana mereka mencuri ayam, dan bagaimana mereka menakluki anjing jahat dan lainnya. Menarik hati ceritanya mereka itu. Hanya Gio Kho sendiri, karena pikirannya berada di lain jurusan, ia tetap tidak tenang hati. Berselang lagi sekian lama maka terlihatlah datangnya seorang pengemis yang pakaiannya tambalan dari tujuh arna yang berlainan, melihat siapa. Kedua pengemis pelayannya segera berbangkit, untuk berdiri tegak dengan kedua tangan dikasih turun. Akhir-akhirnya datang juga si tuan rumah, kata Gio Kho di dalam hatinya. Ia baru hendak menegur, atau mendadak pengemis itu mengangsurkan sebatang tongkat bambu kepadanya, dengan sikap sangat menghormat. Dia berkata, harap dengan tongkat ini Tio Tocu mengetuk tiga kali pada meja suci itu. Jikalau Tocu masih kurang puas, aku sendiri bersedia mewakilkan Pangcu kami menerima hukuman rangket. Mendengar itu, Gio Kho heran sekali. Tentang kaum Kaipang ini, ia mengetahui banyak juga. Umpama ini satu pengemis, dialah dari golongan atau tingkat ketujuh atau kantung tujuh, jadi kedudukannya sudah tinggi sekali. Sekalipun tongcu dari sebuah provinsi, belum tentu dia dari tingkat ketujuh ini. Sekarang satu pengemis tingkat ketujuh ini berlaku sebagai pelayan tetamu, itulah sangat aneh. Yang lebih aneh pula, ia pun mengenali tongkat yang diangsurkan kepadanya itu. Tongkat itu hijau bagaikan kemala, tekukannya ada sembilan. Jadi itulah tongkatnya Pangcu, tongkat keramat dari Kaipang. Dengan pengemis tingkat tujuh ini meminta orang mengetuk meja suci hingga tiga kali, itu artinya Pangcu mereka lagi mengaturkan maaf atau meminta ampunan. Maka itu apakah tidak aneh seorang? Pangcu yang kedudukannya tinggi sekali sekarang meminta maaf kepada orang, di dalam ini hal, terhadapnya? Bukankah aneh, pengemis ini juga bersedia menggantikan Pangcunya menerima hukuman rangket? Saking herannya, Giyokho menjadi berdiam saja. Apakah Tio Tochu menolak permohonan Pangcu? Kami tanya pengemis tingkat tujuh itu, romannya dia cemas hatinya. Sebenarnya, apakah artinya ini Giyokho tanya? Tolong kau memberikan penjelasannya. Pemuda ini menjadi memikir banyak. Hingga ia mau menduga, mungkin si perampas bingkisan ada orang Kaipang? Atau mungkinkah Pangcu mereka telah keliru membunuh orang, yang menjadi sahabatnya? Kalau tidak, apakah perlunya ini upacara luar biasa? Ia pun heran sebab sebegitu jauh yang ia ingat, semenjak Pangcu Pit Heng Tian bercacat, Kaipang belum lagi mempunyai Pangcu yang baru dan kedudukan Pangcu mereka diwakilkan Tiang Londeko Yeu dari Pak Hia. Kalau Pangcu yang dimaksudkan ini benar The Kok Yeu adanya maka dengan Kok Yeu ia tidak mempunyai sangkutan apa-apa. Lagi pula, kenapa The Kok Yeu berada di sini? Kami semua cuma tahu menurut titahnya Pangcu kami, berkata pula pengemis tingkat tujuh itu, segala yang lainnya, kami tidak tahu menahu. Jikalau Tochu tidak sudi memberi maaf maka Pangcu kami tidak ada muka untuk bertemu sama Tochu. Giyokou menjadi maskul. Tidak ada jalan lain, ia menyambuti tongkat dan mengetuk tiga kali perlahan-perlahan. Begitu lekas ketukan tiga kali itu berhenti, begitu lekas terlihat terbukanya pintu pojok dari mana muncul seorang pengemis dengan pakaian sembilan warna yang tidak keruan tambalannya, jalannya dibantu dengan tongkatnya. Begitu melihat pengemis itu bukan main kagetnya si Yauhou cu hingga dia melengak. Pit! Pit! Toh aku serunya. Oh, kiranya kau. Kengtian, demikian pengemis itu, menjura dalam hingga kepalanya hampir mengenai lantai. Saudara Tio, katanya perlahan, sebenarnya aku tidak punya muka untuk bertemu pula denganmu, maka itu aku sangat bersyukur yang kau suka memberi maaf padaku. Kesalahannya Pit! Kengtian ini ialah dulu hari, karena ia berhianat kepada tentara rakyat, karena ia suka dipanggil bekerja oleh pemerintah, ia menyebabkan penderitaan hebat dari Yap Cong Liu dan Yap Seng Lim Paman dan keponakan itu, hingga mereka ini mesti kabur jauh. Hanya kemudian, sebab ia dicurigai pemerintah, ia terluka di tangannya Gilim Kun Tong Nialo Tong San, maka syukur untuknya, ia dapat ditolong Tio Tan Hong. Sebenarnya Tio Wim Huo Sio dan yang lainnya hendak membunuh padanya tetapi Tan Hong suka memberi ampun mengingat leluhurnya, yaitu Pit Leng Hie, Seng Kakek, pernah membantui Tio Suseng mengusir bangsa Mongolia, sedang Pit Tzu Hoan, ayahnya, adalah pemimpin kaum rimba persilatan. Begitu, rangsakan tentara negeri dirintangi dan ia dikasih lolos. Sebagai kesudahan dari penderitaannya itu, yang disebabkan ia salah pikir, Pit Kengtian bertobat, selama delapan tahun, ia mengeram diri, tidak pernah ia keluar dari rumahnya. Sambil bersembunyi, ia meyakinkan terus ilmu kepandayan keluarga Pit, yang ia ajari kepada kaum pengemis, yang masih suka takluk di bawah pimpinannya. Ia pun berhasil berbuat jasa untuk Kaipang. Maka kemudian, sekalian Tiang Lo tetap mengangkat ia sebagai Pangcu, ketuanya. Tio Giyokho girang sekali hingga ia bertepuk-tepuk tangan. Bagus. Bagus serunya. Kaumu berpencar di dunia Kango, kamu telah membantu padaku, maka kamu seperti juga menambah bukan sedikit kuping dan matah bagiku. Aku berbuat sedikit sekali, untuk menebus kesalahanku dulu hari, kata Hengtian, maka itu, harap itu jangan dibuat pikiran. Yang penting sekarang ialah selentingan yang aku peroleh. Kau cu dari Chit Im Kau hendak memusuhkan kau, Tio Tococ. Siapakah itu kau cu dari Chit Im Kau? tanya Giyokho. Bagaimana sebenarnya Chit Im Kau itu? Di dalam dunia rimba persilatan ada seorang imam tertua yang disebut Cihai Etojin. Bukankah kau kenal imam itu? Aku tidak melainkan kenal dia, Sahut Giyokho. Pada kira sepuluh tahun yang lalu Cihai Etojin telah mengepalai sejumlah orang lihai dari golongan susat, mereka datang ke Chongsan untuk menantang Tai Sucou kami. Mulanya ada melawan guruku. Kekuatan mereka seimbang, kemudian dia dilambrak oleh kakek guruku hingga kabur tunggang langgang. Pertempuran itu aku telah menyaksikannya sendiri. Murid nomor dua dari Cihai Etojin yaitu Yang Chonghai yang pernah menjadi congkan dari Istana Kaisar adalah musuh besar kami. Pit Heng Tian mencegeluk air tehnya untuk membasahkan kerongkongannya. Nah, urusanmu ini pun mulanya dengan Yang Chonghai yaitu. Tio Tocu, ia berkata pula menyambungi, Cihai Etojin mempunyai tiga orang murid. Semua orang mengetahuinya. Murid kepalanya ialah peantian lo, berkata Gio Kho, murid nomor dua yaitu Yang Chonghai dan murid nomor tiga Bonggo An Chu. Semua mereka bertiga pemah bertempur sama aku, mereka bukanlah orang-orang terlalu luar biasa. Tetapi dia masih mempunyai satu murid lain tentang siapa sedikit sekali yang mengetahuinya, kata Pit Heng Tian. Gio Kho Heran. Siapakah dia? Dialah seorang wanita. Benar-benar aku belum pernah mendengar Cihai Etojin mempunyai murid wanita. Sebenarnya murid wanita ini ialah yang paling dulu berguru kepada Cihai Etojin. Belum lewat lima tahun ia belajar, ia telah meninggalkan rumah perguruannya. Ketika ia berpisah dari gurunya itu, peantian lo bertiga masih belum masuk berguru. Dengan begitu dia menjadi murid kepala, tidak salah. Dia bernama Imoen Giyok. Asalnya, dialah anaknya sahabat Cihai Etojin. Ketika sahabat itu mau menutup mata, ia menitipkan anaknya itu kepada si imam. Waktu itu si anak baru berumur 12 tahun. Selang lima tahun kemudian, ia menjadi besar dan cantik. Di luar dugaan, Cihai Etojin terpincuk kecantikan muridnya itu hendak dia memperkosanya. Saking takutnya, Imoen Giyok buron, lalu dia bersembunyi di wilayah suku bangsa Biao. Entah bagaimana, dia berhasil meyakinkan kepandaian membuat obat-obatan beracun bangsa Biao itu. Ia pun menikah sama satu jago silat yang pandai menggunakan racun. Dia murid kesayangan Cihai Etojin, dia telah mewariskan kepandayan gurunya. Maka itu, setelah belajar lebih jauh di tanah Biao, dia jadi semakin liai, hingga dia bukan lagi tandingan dari ketiga muridnya Cihai Etojin yang belakangan itu. 30 tahun semenjak buron dari gurunya, Imoen Giyok juga menerima murid. Mulanya dia bersiap sedia untuk membela diri, sebab diakwatir gurunya nanti datang menyerang padanya, lalu lama-lama dia jadi membangun partai sendiri. Apakah Cihai Etojin pernah mencari muridnya itu? Mana mau Cihai Etojin mencari muridnya? Dia telah menjadi seorang tertua, dia mesti memegang derajat. Lagi pula, dia malu kalau lain orang mendapat tahu rahasianya itu. Meski begitu, Imoen Giyok terus menyekap diri, tidak berani dia muncul di dunia kangung. Pantas orang tidak mengenalnya, Imoen Giyok mengambil sinya sebagai dasar, maka itu ia menamakan partainya partai Cihim Kau. Tepat Pit Heng Tian baru berbicara sampai di situ, telinganya mendengar tindakan kaki berlari-lari. Ia lantas kata, kau cuh dari Cit Im Kau memimpin sendiri orang-orangnya datang kemari. Baiklah aku mengatur dulu sebentar, baru aku menutur lebih jauh, dan ia memberikan pelbagai titahnya, singkat dan cepat. Terus ia melanjuti, Cihai Etojin mati pada tahun yang baru lalu. Selekasnya ia mendapat tahu kematian gurunya itu. Imoen Giyok lantas berani memunculkan diri. Ini sebabnya kenapa orang mulai mendengar halnya Cit Im Kau. Pada musim dingin yang baru lewat, si Kaisar Anjing akhirnya mampus juga lantas itu disusul sama rapat kamu kaum orang kosan dengan kesudahannya bingkisan pelbagai provinsi dirampas-rampasi. Ah, saudara Tio bagus sepak terjamu, sungguh itu mengembirakan, lekas keluarkan arak. Pit Heng Tian dibujuk menakluk oleh Kaisar Reng Chong, kesudahannya dari itu usahanya gagal, namanya rusak, tubuhnya bercacat, maka itu ia benci sangat Kaisar itu, yang ia namakan Kaisar Anjing. Banyak tahun ia berduka dan menyesal dan mendendam, maka itu sampai di saat itu, ia tetap membenci Kitin, ialah Kaisar itu. Ketika itu, orang mulai mendengar seruan-seruan berisik. Itulah tanda telah datang dekatnya rombongan Cit Im Kau. Kemudian lantas terdengar suara nyaring, kawanan pengemis, kamu dengar. Bukankah di antara kita tidak ada sangkutan apa-apa, seperti air sumur tidak mengganggu air kali? Oleh karena itu jikalau kamu mengerti keadaan, lekas kamu antar keluar itu dua bocah. Rombongan Cit Im Kau berada di luar, di luar tiga lapis pintu, tetapi suara itu telah terdengar tajam sekali. Giyok Hong terperanjat. Kau cu dari Cit Im Kau ini benar tidak boleh dipandang ringan, pikirnya. Biarlah dia menjerit-jerit bagaikan hantu di luar, berkata Pit Heng Tian. Masih belum waktunya untuk melayani dia. Suara tajam di luar itu terdengar pula, bagus ya. Kamu tidak mau memberi muka padaku, maka jangan kamu sesalkan aku tidak menaruh belas kasihan. Segera terdengar suara di gempurnya pintu besi, dari hancurnya batu. Pula ada suara menyambarnya anak-anak panah. Menyusul itu terdengar banyak tindakan kaki, juga dari mereka yang memanjat tembok. Sekarang terdengar seruan dari kawanan Cit Im Kau itu serta sejumlah orang Kaipang. Sampai di situ, Pit Heng Tian mengasih dengar suaranya yang juga nyaring, baiklah. Kesorga yang ada jalannya kamu tidak mau masuk, kamu justru nerobos ke noraka yang tidak ada pintunya. Kamu hendak mengantarkan jiwa kamu sendiri, nah kamu masuklah. Suara ini melintasi tiga lapis pintu besi terdengar tegas di lapis yang paling luar itu, maka juga, segera terdengar suaranya besi beradu yang menulikan telinga. Giyok Hau heran mendengar suara nyaring itu. Pit Heng Tian telah dibikin remuk tulang PYPE-nya pada delapan tahun yang lalu oleh Loh Tong San, benar ketika itu guruku sudah memberikan Iapel Siow Ho Antan akan tetapi itu cuma guna menolong jiwanya, ilmu silatnya telah habis, kenapa sekarang tenaga dalamnya masih begini liai demikiannya menanya di dalam hatinya. Habis mengasih dengar suaranya itu, Pit Heng Tian tidak mempedulikan lagi yang di luar orang membuat berisik sebagai mengamuk. Barang bingkisan pelbagai provinsi kena dirampas-rampas kejadian itu sangat menggemparkan, demikian ia melanjuti. Sementara ilmu pedang dari Iang Chong Hai telah dilatih sempurna, dia mulai bergerak pula, untuk itu, lebih dulu ia bertindak secara diam-diam. Dia mau mengumpul banyak orang kosengguna menentang kau, saudara Tio, Giyok Hong tertawa. Dia rupanya bermimpi untuk menjadi pula Chong Kuan dari Istana Kaisar katanya. Perampasan telah terjadi dan sangat menggemparkan, meneruskan Pit Heng Tian, meski begitu pelbagai tokbu atau sunbu tidak berani melaporkan itu kepada junjungan mereka. Berhubung dengan itu, Yang Chong Hai lantas mendapat akal kejinya. Ialah dia mengatur pekerjaan merampas semua barang bingkisan yang telah dirampas oleh pihakmu, saudara Tio. Usahanya ini tentu saja ada jauh terlebih berjasa daripada si pelindung bingkisan yang bekerja terang-terangan. Giyok Hong lantas ingat si berewakan yang tangguh yang telah melakukan perampasan di atas perahu. Perang, yang senjatanya boneka berkaki satu, hanya belum sempat ia menanya, Pit Heng Tian sudah melanjuti penuturannya. Setau bagaimana jalannya, Yang Chong Hai telah mendapat tahu rahasia gurunya dan bahwa gurunya ada mempunyai seorang murid wanita yang liai, maka ia lantas pergi memujuki kakak seperguruannya itu guna bekerja sama dengannya. Im Oeng Giyok tidak ingat lagi rumah perguruannya, tetapi sebab Cihai Etojin sudah mati, ia jadi berpikir untuk menggunakan ketika ini guna membuat tersohor partainya, dari itu dia seperti mengasih dirinya di bujuk Yang Chong Hai. Demikianlah ia turun tangan, ia menyeturukan pihakmu, saudara Tio. Berbicara sampai di situ. Heng Tian dihampirkan seorang muridnya, yang melaporkan bahwa kawanan Chit Im Kau sudah berhasil mendobrak pintu besi lapis yang kedua. Menerima laporan itu, Heng Tian mencegeluk araknya berulang-ulang. Kau pentang lebar pintu yang ketiga, kau biarkan mereka masuk ia memberi titahnya. Dan ketika murid itu mengundurkan diri, ia memerintahkan lain muridnya yang berada di sampingnya, lekas kau membawa kemari sebuah guci arak yang besar. Habis menenggak pula araknya, Pangcu dari Kaipang ini nampaknya menjadi sangat gembira, hingga ia seperti tidak memikir bahwa ia lagi didatangi musuh yang lihai dan berbahaya. Setelah hidup menyendiri delapan tahun, hari ini kembali aku menemui saat dari kegembiraan katanya. Saudara Tio, mari kita menonton pertempuran sambil minum arak. Sesaat ini Giyok Hau seperti melihat pulapit Heng Tian di saat dia memimpin tentara rakyat, meski orang telah bercacat, dia nampak gagah sekali, ia hanya tidak mengerti, meskipun agaknya dia bakal melakukan pertempuran, dia mengatakan menonton pertempuran sambil minum arak. Di sebelah depan ada satu pekarangan yang luas, yang menjadi tempat berlatih silat, kesana Heng Tian menitah orang-orangnya memindahkan meja perjamuan. Segera juga pintu lapis yang ketiga telah dipentang, maka di situ terlihat masuknya rombongan citim kau, di antara siapa terdengar suara wanita yang tajam tadi, bagus. Kiranya si bocah ada di sini. Ha, dia bahkan menjadi tetamu mulia dari Pangcu. Aku si perempuan tua hendak meminta orang, maka itu, Pit Pangcu, sebenarnya kau hendak menyerahkan si bocah atau tidak? Giyok Hau melihat, wanita itu ada seorang wanita tua yang tubuhnya kurus kering, rambutnya teriak awut-awutan, mukanya ada cacatnya di sana-sini, romannya sangat celek. Adakah dia imo-engiyok ya tanya dalam hatinya? Menurut dugaannya, kau cu dari citim kau ini mestinya cantik, jikalau tidak, tidak nanti Cihai Etojin menjadi tergila-gila terhadapnya sampai dia melupakan diri. Atau sedikitnya, ia tidaklah sejelek ini. Pemuda ini tidak pernah memikir bahwa selama berdiam di wilayah suku bangsa Biao karena kegemarannya sama bisa, OEN Giyok sudah berkawan dengan pelbagai ular beracun. Tubuhnya biasa diuji dengan pagutan ular-ular itu, kalajengking, kelabang dan lainnya yang berbisa. Pit Heng Tian menenggak pula araknya, baru ia membuka mulutnya. Lebih dulu ia tertawa terbahak-bahak. Katanya, cuma bangsa pengemis yang meminta apa-apa dari lain orang, tidak sebaliknya, lain orang memohon apa-apa dari bangsa pengemis. Citim kau cu menjadi gulsar, tanpa memilang apa-apa lagi, ia mengibaskan tangannya, menyusul mana orang-orangnya segera merangsak ke depan. Siau kau cu mau turun ke lorak, guna menyambut mereka itu, tetapi Pit Heng Tian menahan padanya seraya berkata, Tunggu sebentar. Rombongan Citim kau ini lantas disambut oleh orang-orang Kaipang, yang tadi menjaga di pintu lapis ke satu, kedua dan ketiga. Mereka semua menggunakan semacam toya. Jumlah mereka seimbang sama jumlah musuh. Adalah senjata musuh itu ada dipakaikan bisa, sedang di antaranya ada yang sudah mahir tangan Citim Ciyangnya. Citim kau cu melihat Pit Heng Tian dan Tio Giyok Hong tidak segera turun tangan, ia pun terpaksa berdiam saja, ia cuma saban-saban memberikan pimpinannya. Di dalam pertempuran itu, pihak Kaipang nampak sedikit lebih lemah, hanya mereka itu maju dan mundur dengan teratur, saban-saban mereka dapat membendung rangsakan musuh. Dengan banyak menyaksikan sebentar, Giyok Hong mengetahui mereka itu mengambil kedudukan Pat Bon dan Ngopo Wiyalah. Pat Bon atau delapan pintu menurut garis Pat Kua, dan Ngopo Wataulima tindak menurut Ngoheng atau kelima unsur remas, kayu, air api dan tanah. Maka itu, meski mereka lebih lemah, beberapa kali mereka bisa merangsak dan mengurung. Rombongan Citim kau itu terdiri sebagian dari wanita, karena mereka saban-saban berseru, suara mereka menjadi lebih nyaring dan tajam. Dalam tempo yang pendek, ada orang-orang yang telah terluka. Untuk Kaipang, luka di pihaknya itu tidak mengasih pengaruh, sebabnya ialah mereka bertarung di sarang sendiri dan mereka juga mempunyai obat pemuna racun. Di pihak Citim kau, pengaruhnya terasa. Inilah pertempuran mereka yang terdasyat. Hajaran tongkat pun hebat, siapa roboh karena itu, dia merintih-rintih dan suara rintihan itu mempengaruhi hati kawan-kawannya yang belum terluka. Dengan demikian, sendirinya rombongan mereka mulai rancu. Citim kau juga dapat melihat nyata kelemahan pihaknya itu, ia lantas berseru lama, habis berseru, ia lompat maju, untuk turun-turun tangan. Dengan lekas ia dapat menyengkeram seorang musuhnya dari tingkat ketujuh. Ia memang mempunyai jari tangan yang panjang dan tajam kukunya. Setelah itu, ia menangkis satu serangan dari pengemis tingkat tujuh yang lainnya. Ini artinya terbuka sebuah lowongan, maka ia berlompat ke arah tangga lorak. Di sini ia dipapaki setpuluh pengemis, yang toyanya turun berbareng. Ia menggunakan dua tangannya, untuk menangkis dan menangkap, maka empat lima batang Toya dapat ia patahkan. Hanya, karena ia pun kena terhajar dua kali, hatinya panas. Bukan main. Ia menyerang bagaikan kalap. Lagi-lagi ia melukakan dua lawan tingkat tujuh, hingga dada mereka ini ringsat. Dengan dia membantu, ia membuat pihaknya tidak terdesak lagi seperti tadi. Maka lagi sekali ia mendesak keundakan tangga. Tio Giokhau tegurnya dingin. Kau lah si biang gara-gara, kira bagaimana sekarang kau main berdiam diri di luar kalangan. Saudara Tio, berkata Heng Tian, memesan, hati-hatilah kau melayani dia. Jangan lupa akan perubahan Patbon dan Ngopo. Mendengar ini Giokhau mengerti maksudnya Pangcu itu mengatakan minum arak sambil menonton, kiranya dia menghendaki ia memperhatikan garis-garis pertempuran di pihak Kaipang itu. Ia lantas merobek ujung bajunya, juiran itu ia pakai menggubat kedua tangannya. Cipim Kaucu ia berkata, mengapa kau demikian tega membiarkan murid-muridmu yang wanita dengan luka-lukanya itu? Marilah kita bertempur satu lawan satu. Kaucu itu tertawa dingin. Dirimu sendiri sukar kau membelainya, sekarang kau memohon keampunan untuk orang-orang Kaipang sahutnya. Cipim Kau paling mengerti memberdakan budi dan permusuhan, maka itu dengan kaum Kaipang melukakan murid-muridku, mereka harus membayarnya sepuluh kali lipat. Suaranya kaucu ini belum berhenti atau tangannya sudah menyerang kepada Tio Giyok Hong, dan serangannya dasyat sekali. Giyok Hong berkelit. Ia percaya, dengan kelitan itu bahaya sudah lewat, maka ia lantas membalas. Ia menggunakan ilmu silat Tai Lek Kim Kong, yang keras sekali. Ia ingin mencoba mengadu tenaga. Imoen Giyok Liyai, serangan dasyat itu ia hindarkan dengan tipu silatnya yang lunak, dengan tangan kirinya, menyusul mana, ia menyerang pula, dengan tangan kanannya, yang kelima jarinya ia pentang. Kelima jari itu mempunyai kuku panjang lima ding masing-masing, warnanya hitam mengkilap, pula ada menyiarkan bau hacin. Giyok Hong terkejut. Ia tidak menyangka lawannya mempunyai kuku-kuku sepanjang itu, hampir mukanya kena dicakar, syukur ia mempunyai ilmu yoga hingga dapat ia berkelit dengan lincah. Kelima kuku wanita itu lewat di pundaknya, cuma merobek baju, tidak melukai daging atau kulit pundak. Tapi ia tidak mau jadi orang yang hanya diserang, ia mau membalas. Maka itu, di saat ia bebas itu, ia membalas. Dengan jeriji Tia Chi Sinkang, ia menotok lengan jago wanita itu. Cip Im Kau Chu terkejut. Begitu kena tertotok, ia merasakan lengannya itu tidak bertenaga lagi, lengan itu meroyot turun. Telapakan tangannya pun terasa kaku. Dengan lantas ia mengumpul tenaganya di jari tangannya, dengan lekas ia memutar tubuhnya, dengan lekas juga ia menyerang lagi. Kembali ia menggunakan lima jerijinya yang beracun itu. Gio Kho terperanjat mendapatkan totokannya tidak memberi hasil memuaskan, ia hanya tidak ketahui, kaget dan herannya kau Chu itu jauh melebihkan kagetnya itu. Kau Chu ini melatih diri beberapa puluh tahun di wilayah. Biau, ia percaya ia liai tanpa tandingan, ingin ia menjagoi, siapa tahu, pertama kali ini ia bentroh, ia justru menghadapi satu anak muda yang begini lihai. Ia kata di dalam hatinya, syukur dia takut pada kukuku, tangannya digubat, jikalau tidak, pasti aku celaka. Pantas yang Cong Hai memesan aku untuk berlaku hati-hati, katanya dia ini muridnya Tio Tan Hong. Pertempuran kedua jago ini berjalan terus, hanya selanjutnya, kedua pihak bersikap semakin waspada. Dua-duanya sama-sama tidak mau sampai menjadi kurban totokan atau cengkeraman masing-masing. Pit Heng Tian kagum menyaksikan pertempuran itu. Lama-lama, Chit Im Kau Chu menjadi penasaran, maka ketika ia mencoba menyerang, ia menyerang sambil mengasih dengar seruan nyaring, lah tetap menggunakan Chit Im Chiang, serangannya merupakan totokan jari dan cengkeraman berganti. Giyok Ho berlaku tenang tetapi gesit. Dengan Chouan Hoa Jau Si atau menembusi bunga melibat pohon, ia senantiasa berkelit dengan lincah. Untuk membalas menyerang, dengan tangan kiri ia menggunakan Hian Ki Chiang Hoat, dengan tangan kanan ia menggunakan Ngo Heng Kun. Dengan begini ia berlaku keras dan lunak bergantian. Sesudah bertempur sekian lama tanpa ia memperoleh hasil. Chit Im Kau Chu lantas menggunakan racunnya. Ia menyentil-nyentilkan jari tangannya, atas mana lantas terhembus bau bacin atau amis. Mulanya Giyok Ho dapat mempertahankan diri tetapi tidak lama kemudian, ia merasakan kepalanya pusing dan matanya mulai berkunang-kunang, ia lantas merasa mua dan ingin. Tumpah-tumpah. Dengan begini tidak saja perhatiannya, tenaganya pun menjadi berkurang sendirinya. Ia menginsafi bahaya yang mengancam dirinya, lekas-lekas memusatkan pikirannya ia mengerahkan tenaga dalamnya. Biar bagaimana, karena ia mesti memisah perhatian, ia menjadi kalah unggul. Selagi pertempuran berjalan dasyat itu si orang wanita, yang kemarin ini tangannya dipatahkan Giyok Ho, lantas berseru dengan tajam, suhu aku minta kau patahkan kedua tangannya. Dia telah mematahkan tanganku, dia mesti mengganti kerugian berikut bunganya. Wanita itu beroman kasar seperti pria begitu juga suaranya. Baik jawab Cip Im Kau Ju, yang dipanggil suhu itu. Aku nanti balaskan sakit hatimu. Perkataan itu segera diwujudkan. Dengan mendadak ketua tit L.M. Kau ini melonjorkan tangannya yang panjang, untuk menyengkeram ke batok kepala lawannya. Inilah serangan berikut siasat. Ia telah pikir, guna melindungi diri, Giyok Ho bakal menangkis dengan dua-dua tangannya, bila terkaannya jitu hendak ia sekalian menyambar tulang pria pesi lawan. Kalau ia berhasil, celakalah kedua tangan si anak muda. Di saat kau ju itu lagi menyerang, tiba-tiba terdengar satu seruan nyaring tetapi halus, ibu jangan bikin dia bercacat. Baik tangkap hidup saja. Kami masih harus menukar dia dengan barang yang bagus. Seruan itu membuat Im O.I.N. Giyok bersangsi justru mana. Giyok Ho kembali menggunakan ilmu yoganya. Maka pundaknya bebas dari cengkeraman yang berbahaya itu. Im O.I.N. Giyok kagum hingga ia memuji, bagus di luar dugaannya itu, si anak muda tidak melawan keras dengan keras, serangannya tidak ditangkis hanya melainkan dikelit. Dengan ilmu yoga kecuali lincah, Giyok Ho dapat membuat tulang-tulangnya dan dagingnya seperti ciu teringkas. Giyok Ho sebaliknya berseru di dalam hatinya, sungguh berbahaya kalau si wanita tidak bersangsi, mungkin ia kena juga terserang. Untuk ia lecet kulit saja sudah berarti bahaya. Lantas si anak muda melirik ke arah suara yang memanggil ibu itu. Ia lantas mengenali si nona yang memancing dan menipu padanya, si nona yang mengaku jadi anaknya si sastrawan palsu. Menurut Pit Heng Tian, nona itu bernama Im Siulan dan dialah putri tunggal yang sangat disayang Citi Im Kauju itu. Nona Siulan melihat Giyok Ho melirik kepadanya, ia tertawa manis dan menanya, apa kabar dengan kesehatannya sahabatmu? Aku sangat memikirkan dia. Tadi malam aku ditolongi, aku berterima kasih, maka itu hari ini aku minta ibuku memberi ampun kamu. Giyok Ho mendongkol sekali. Bukankah si nona telah menggunakan tipu keji untuk mencelakai mereka terutama Cih Yap? Maka ia mendamperat, si luman wanita yang sangat kejam tapi ia tidak melainkan mendamperat. Ia juga bekerja. Dengan satu lompatan Coan Hoa Jiao Si, dengan sekonyong-konyong saja ia meninggalkan Citi Im Kauju, buat berlompat kepada si. Nona, pun tak siapa ia sambar. Ia ingin merusak tulang pria penona itu. Citi Im Kauju lihai sekali, ia pun sangat menyayangi putrinya, sudah tentu ia tidak akan mengizinkan putrinya itu dibikin celaka, maka ia pun berlompat menyusul sambil berteriak, tahan tangannya yang panjang dan bau itu diulur, guna menghalangi tangan si anak muda. Kau sambarlah Giyok Ho berseru. Ia berhasil menyambar si Nona, tubuh siapa ia tidak lantas lukai, hanya ia tarik, untuk memakai tubuh itu menjadi sasarannya si Kauju. Im Oe N. Giyok tidak membatalkan serangannya meskipun tubuh anaknya dipakai sebagai pelindung diri si anak muda. Ia benar-benar lihai. Ia tidak menyambar pundak putrinya itu, tangannya dikasih lewat di atasan pundak si puteri dikasih lewat terus, hingga ia tetap mengarah si anak muda. Giyok Ho terkejut. Inilah ia tidak sangka. Terpaksa ia melepaskan tangannya hingga si Nona menjadi merdeka, sedang ia pun bebas dari tangan beracun sinyonya. Hanya ada satu hal yang kembali berada di luar dugaannya. Sambil menyerang, kaki sinyonya diayun sekalian. Maka tidak tempo lagi, si anak muda kena terdupak dengkulnya, hingga ia kaget dan terhoyung mundur beberapa tindak. Cipim Kauju hendak merangsak, guna mengulangi serangannya, tetapi ia terhalang. Dengan tiba-tiba si Nona berteriak aduh dan tubuhnya roboh di rangkulan ibunya itu. Apakah kau terluka? Tanya si ibu kaget. Aduh menjerit pula si Nona, yang terus mengatakan sakit tulang priepeenya, ialah tulang selangkanya. Tentu sekali inilah kedusaan belaka, kalau benar tulang selangkanya terluka tidak dia dapat bersikap demikian. Mulanya Cipim Kauju kaget, akhirnya dia tertawa. Sebab dia lantas mengerti. Jangan khawatir, aku nanti tangkap hidup padanya katanya tertawa. Di dalam pertempuran beramai pihak Cipim Kauju lebih unggul. Lebih banyak orang Kaipang yang terluka, di antaranya ada empat pengemis tingkat ketujuh. Untuk mereka, syukurnya ialah barisan mereka masih belum terdobrak, mereka tetap membela diri dalam siasat Patbun dan Ngopo. Giyokou melihat kelemahan pihaknya itu selagi ia tidak terlihat sinyonya, ia lompat menyerbu ke dalam barisan musuh, untuk menyerang, maka lantas juga ia dapat merobohkan dua musuh, setelah mana ia masuk dalam rombongan Kaipang. Ia menempatkan diri dalam kedudukan Cimbun, ia memungut sebatang tongkat yang terletak di tanah, dengan begitu, ia bisa lantas membantui pihak Kaipang itu. Di dalam ilmu Toyahang Leong Pang Hoat, ia belum mahir, tetapi meski demikian, ia merupakan satu bantuan besar. Begitulah kedudukan pihak Kaipang jadi dapat dipertahankan. Cip Im Kau Chu menjadi gusar dan penasaran, ia lompat maju, niatnya menyusul si anak muda sambil menggempur rombongan musuh. Baru ia maju atau belasan tongkat menghalang di depannya. Tentu sekali, jangan harap ia dapat menangkap hidup pada anak muda itu. Selagi bertempur itu, lagi beberapa orang Cip Im Kau Roboh terlukakan. Dalam murkanya, Cip Im Kau Chu memaksa maju. Ia berhasil menjambak dua orang Kaipang. Untuk ini ia tidak memperdulikan yang satu kempelangan mengenai tubuhnya. Ia mempunyai tenaga dalam yang lihai. Dengan begitu, ia dapat maju ke tengah, hingga pihaknya kembali menjadi enggul. Pengah orang berkutat hebat itu, mendadak terdengar suaranya Pit Heng Tian. Mulanya ketua. Kaipang ini tertawa terbahak, baru dia berkata nyaring, kamu boleh bertempur terus. Kamu menggunakan tanganmu, aku akan menggunakan mulutku. Ia benar-benar tidak berlompat maju untuk menyerang, hanya ia mengangkat guci arak untuk menggelgoki isinya. Habis mana ia membuka mulutnya, ia menyemburkan arak dari dalam mulutnya itu. Bagaikan air tumpah, arak itu menyembur keluar. Beberapa murid wanita dari Chit Im Kau yang berada di paling depan, lantas kena kesemperut. Dengan lantas mereka menjadi gelagapan, mereka berteriak-teriak. Bau arak itu membuat mereka mual, kepala atau rambut mereka basah, meti mereka perih dan sakit, sampai tidak dapat dibuka. Menyusuli penyerangan dari Pit Heng Tian ini, ialah serangan yang dinamakan gelombang arak. Kaum Kaipang lantas menyerang dengan seru, hingga beberapa musuh roboh seketika juga. Mereka mirip menempur serombongan orang buta melek. Heng Tian berdiri di undakan tangga, terus menerus ia menyemburkan araknya. Chit Im Kau Chu menjadi gusar sekali, ia maju untuk melindungi orang-orangnya, tetapi usahanya ini tidak memberi hasil yang memuaskan. Arak yang tersampok olehnya kembali mengenai orang-orangnya sendiri, arak itu berhamburan. Ia sendiri pun, terutama sepasang tangan bajunya, basah terkena arak itu. Pit Heng Tian melanjuti terus semburannya, makin lama makin gencar. Pula ada tetesan arak, yang mendatangkan rasa nyeri pada kulit yang terkena tepat. Maka akhirnya, tanpa titah dari ketuanya lagi kawanan Chit Im Kau Chu lantas pada melarikan diri. Ketika delapan tahun yang lalu tulang pria-painya dirusak oleh Lo Tong San, Heng Tian hidup dengan putus asa. Dengan ilmu silatnya telah ludas apa ia bisa bikin? Untuk tungkuli diri, ia saban-saban menenggak arak. Makin lama ia minum, makin bertambah kekuatan minumnya itu. Mendadak ia mendapat pikiran, kenapa ia tidak mau meyakinkan semacam ilmu, ialah ilmu menyemprot atau menyembur dengan arak. Segera ia mengambil putusan, lantas ia mencoba. Selang sekian lama, ia memperoleh hasilnya. Arak itu dapat digunai sebagai senjata rahasia maka ia meyakinkan terus dengan sungguh-sungguh. Dari perlahan, semburannya menjadi cepat, dari kendor menjadi keras. Karena ia kuat minum, araknya itu jadi tidak ada habisnya. Untuk menambah, ia pun siap sedia dengan guci araknya. Oleh karena itu tadi, ia minum arak banyak-banyak selaku. Persiapan. Semakin ia mendekati Sinting, makin hebat serangannya itu. Gio Kho tertawa bergelak-gelak ketika ia telah menyaksikan kesudahannya pertempuran itu, sebab musuh kabur, tinggal si Kau Ju sendiri. Dia ini hendak menghajar Pit Heng Tian tetapi dia dirintangi Gio Kho. Akhirnya dia kalah hati, dia ajak orang-orangnya mengangkat kaki, hanya sembari sifat kuping mereka mencaci kalang kabutan. Seberlalunya musuh, Pit Heng Tian mengasih perintah akan menutup pintu, guna membuat betul pintu-pintu yang rusak dan menyingkirkan segala bekas-bekas pertempuran, terutama untuk menolongi mereka yang terluka yang berjumlah 18 orang. Sebagai hasil peperangan itu, pihak Cip Im Kau meninggalkan 14 anggautanya, antaranya 8 anggauta wanita. Mereka ini lantas ditahan. Tidak lama seberesnya pertempuran itu salah seorang yang merawat Tichiu Chi Hiap datang melaporkan, yang Chi Hiap sudah berhasil ditolong, dia telah diberi obat, dia tinggal beristirahat saja. Untuk itu, dia diberikan sebuah kamar sendiri. Mari kita lihat Gio Kho mengajak. Keng Tian setuju, bersama-sama mereka pergi ke kamar Chi Hiap, yang sedang merebahkan dirilah masih lemah dan mukanya masih sedikit bengkak tetapi ia sudah bebas dari ancaman bahaya racun. Ia mirip dengan orang sehat, lagi rang ketika ia diberitahukan kesudahannya pertempuran barusan. Sayang, katanya mendapat Tau Siulan lolos. Kepada Heng Tian ia mengaturkan terima kasihnya ia telah ditolong dan dilindungi. Kita tidak berhasil membekuk Tau Siulan tetapi kita dapat menawan 14 anggau Tachit Im Kau. Gio Kho memberi keterangan terlebih jauh. Bagus Chi Hiap memuji. Bagaimana hendak diatur dengan orang-orang tawanan itu? Kalau Tau Ako setuju, aku mempunyai sebuah pikiran. Apakah itu? Jiko Gio Kho tanya. Aku pikir baiklah mereka itu ditukar dengan bingkisan dari Oapak. Gio Kho agaknya setuju. Entah pikiran Pito Ako ia tanya Heng Tian. Heng Tian tertawa sebelumnya ia menyahuti. Ia kata, kami bangsa pengemis, pekerjaan kami setiap hari ialah membuka mulut untuk minta amal dari lain orang, tetapi sekarang kami mempunyai orang-orang tawanan, itu artinya kami mesti memelihara mereka, mereka yang menggantikan kami mementang mulut. Inilah tidak tepat. Maka itu, kalau daya kita ini dapat dijalankan, itulah baik sekali. Cihiap senang yang pikirannya itu dapat persetujuan. Kalau begitu, Pito Ako, silahkanlah kau bekerja. Gio Kho bilang. Pitheng Tian setuju, maka ia lantas menulis sepucuk surat untuk Cit Im Kho dan menetahkan seorang kaipang membawa itu kepada Cit Im Kho. Ketika itu Gio Kho lantas ingat si berewokan yang liai, maka ia tanya Heng Tian kalau-kalau ketua kaipang ini ketahui siapa dia itu. Ia menjelaskan putongannya si berewokan itu serta kekosenannya. Tidak salah lagi, dia tentulah Tai Lek Sin Lekong Tian si malaikat kuat, berkata Heng Tian. Yang Cong Hai benar-benar liai, dia sampai dapat minta bantuannya orang kosen itu. Lekong Tian itu orang bagaimana? Gio Kho tanya pula. Kenapa sebelumnya ini aku belum pernah mendengar orang sebut-sebut namanya? Tentang asal-usul dia adalah sebuah teka teki, menyahut Heng Tian. Pernah aku mengirim dua belas muridku kepada pelbagai orang-orang rimba persilatan yang kenamaan, untuk mencari keterangan perihalnya, tidak ada seorang jua yang dimintai keterangannya sanggup menuturkannya dengan jelas. Apa yang orang ketahui ialah ia biasa muncul di wilayah barat daya, pernah ada yang melihat ia membegal saudagar dalam perjalanan dan juga ada yang pernah menemui ia lagi merampas wanita muda. Pada tiga tahun yang lalu, jago wanita dari Cheng Xiapei, yaitu Nona Chiyo Tio Kun serta dua kakak seperguruannya yang pria, ketika lagi lewat di pegunungan Becek San di Provinsi Kamsiok, hampir kena dibegal si berewokan itu. Nona Chiyo itu mau menjaga mukanya, dia tidak mengeluarkan peristiwa itu hanya secara diam-diam-diam minta bantuannya orang dari tingkatan lebih tua, yang bersahabat kekal sama pihak perguruannya, untuk mencari lekong Tian itu, apa mau, dua orang yang diminta bantuannya itu telah kena dikalahkan. Kemudian lagi, sesudah mencari keterangan dengan susah payah, barulah diketahui Xi. Dan namanya itu. Ia bertenaga besar sekali, maka itu orang-orang jalan hitam di Kamliang, yang belum mengetahui Xi dan namanya, menamakannya Tai Leksin Xi Malaikat Kuat. Ia tidak mau memperdulikan orang dari jalan putih atau jalan hitam, kalau ia mau bekerja, ia kerjakan saja. Ia juga jarang muncul. Hanya setiap kali ia muncul, mesti-mesti ada orang yang malang peruntungannya, yang menjadi mangsanya. Demikian telah terjadi pada bulan yang lalu, bingkisan dari Soatang, yang pihakmu baru saja dapat rampas, lantas dirampas olehnya. Peristiwa itu aku ketahui sesudahnya terjadi. Bukan bingkisan dari Soatang saja, yang dari Kang So pun ia rampas. Menurut caranya itu, Gio Kho menambahkan. Ia memegat dan merampas di saat kita baru berhasil. Hanya ketika ia merampas bingkisan dari Ciat Kang, ia bertemu sama kami, ia tidak berhasil. Boleh dibilang itulah satu pukulan baginya. Orang luar biasa sebagai ia, yang bekerja sendirian dan sewaktu-waktu, paling sukar dijaganya, berkata Heng Tian pula. Umpama rombongan dari Ciat Im Kho, meski mereka liai, dengan mereka merupakan satu rombongan, kedatangannya lantas diketahui. Ciat Im Kho juga bangsa susat, kata Gio Kho, entah biasanya, bagaimanakah sebenarnya sifat mereka itu? Ciat Im Kho baru muncul tahun ini. Memang mereka nampaknya sesat, tetapi belum terdengar mereka pernah melakukan kejahatan besar. Itu pula sebabnya kami kaum Kaipang ingin hidup rukun dengannya. Kalau menurut dugaan umum, Ciat Im Kho tentulah setuju. Empat belas anggautannya ditukar dengan bingkisan dari Owik Pak itu. Gio Kho setuju sama pendapat ketua Kaipang ini. Sampai di situ berhenti sudah pembicaraan mereka. Untuk mereka sama-sama beristirahat. Mereka masuk tidur sehabisnya bersantap tengah hari. Ketika mereka mendusin, hari sudah maghrib. Tepat habis mereka bersantap, utusan Kaipang kepada Ciat Im Kho pulang dengan laporannya. Katanya Ciat Im Kho setuju dengan usul menukar orang dengan barang bingkisan. Dan hanya dia mengajukan syarat supaya Gio Kho yang datang sendiri untuk bertemu dengan Imo En Gio Kho untuk membicarakannya terlebih jauh. Ciat Im Kho mengemukakan alasan di dalam urusan mereka, Kaipang cuma sebagai pembantu, maka itu, untuk bicara, mesti Gio Kho yang bicara sendiri. Mendengar laporan itu, Pit Heng Tian berdiam. Ia tidak puas sekali, ia merasa bahwa ia tidak dilihat mata. Memang Ciat Im Kho itu tidak pantas sekali, kata Gio Kho. Sekarang bagaimana pendapat Pit To'ako? Aku tidak menghiraukan dia tidak memandang partaiku, kata Heng Tian. Aku hanya menguatirkan kelicikannya. Siapa tahu kalau-kalau dia mau menggunakan tip pumus lihat? Apakah To'ako berkhawatir dia nanti menahan aku Gio Kho tanya tegas? Kau pergi seorang diri, artinya kau masuk ke Guha Harimau, berkata Ketua Kaipang itu. Maka itu, apakah itu bukannya urusan yang menguatirkan? Kalau begitu, kita tetap menahan dulu 14 orangnya, untuk dijadikan manusia tanggungan. Apakah masih kita berkhawatir? Tetapi harga diri kau saudara Tio jauh lebih mahal daripada 14 orangnya itu. To'ako, kau mengangkat aku terlalu tinggi. Untuk mendapatkan pulang barang bingkisan, aku tidak takut untuk mencoba menempuh bahaya. Lagi pula masih belum tentu dia nanti mencelakai aku. Melihat niat orang keras sekali, Heng Tian tidak mencegah lebih jauh. Ia hanya berkata, karena Cip Im Kau Chu pandai menggunakan racun, baiklah berhati-hati. Gio Kho terharu mendapatkan orang demikian memberati dirinya, maka di dalam hatinya ia kata, ketika dulu hari suhu menolongi dia, aku tidak setuju, melihat sifatnya sekarang ini, sungguh tepat perbuatan suhu itu. Memang, kita selalu harus berbuat baik kepada sesama manusia kecuali orang jahat yang sudah tidak dapat ditolong pula, kita masih harus mencoba memperbaikinya. Setelah itu, Heng Tian menitahkan orangnya yang menjadi pembawa suratnya untuk turut pada Gio Kho, sebagai pengantar dan kawan. Cip Im Kau Chu berdiam di sebuah gunung di selatan sungai Kisui. Di situ ada sebuah balai istirahat kepunyaan salah seorang muridnya yang berharta. Ketika Gio Kho tiba di sana hari sudah mendekati jam 3. Di muka pintu, ia sudah ditunggui dua murid wanita dari Im. O.N. Gio Kho. Ia lantas disambut dan dipimpin masuk ke dalam tetapi pengantarnya diminta menunggu di luar. Di dalam. Gio Kho melihat ruang bersih dan dipajang, nampaknya itu disiapkan untuk menyambut tetamu yang dihormati. Tetapi ia diajak masuk terus ke pintu samping, jalan di beberapa lorong yang berliku. Ia tidak disambut nyonya rumah. Ia diperlakukan bukan sebagai tetamu yang dihormati itu, hingga ia lantas jadi bercuriga. Meski begitu, ia tidak takut, ia turut terus. Akhir-akhirnya ia dipimpin masuk ke dalam sebuah kamar yang bersih dan sepi di mana ia dipersilahkan duduk, lalu disuguhkan air teh. Salah satu dari kedua pengantar itu berkata, harap Tocu suka menanti sebentar, kau cu kami tengah melayani seorang tetamunya, selekasnya tetamu itu berlalu, dia akan menemui Tocu. Gio Kho menjadi tidak senang. Nyata si tetamu bukannya ia hanya lain orang. Pikirnya, dia mengundang aku tetapi dia menyambut tetamunya yang lain. Inilah perbuatan kurang ajar. Mungkin benar dia mengandung maksud tidak bagus. Kemudian ia berpikir lagi. Ia heran untuk tetamunya kau cu itu. Siapakah dia itu, yang disambutnya sampai rumah di pajang? Habis menyuguhkan teh, kedua wanita itu mengundurkan diri. Gio Kho periksa air teh itu, yang harum, tidak ada tandanya dicampuri racun, tetapi untuk menjaga diri, ia tidak minum hanya ia buang. Kemudian ia perhatikan. Kamar itu, yang terawat baik dan perlengkapannya menyenangkan. Kamar itu mempunyai dua pintu samping, satu di antaranya menghadapi taman. Itulah pintu dari mana tadi ia diantar masuk. Pintu yang saptunya lagi tertutup rapat, dikunci dengan tambahan rantai. Di atas itu ada sebuah kaca rasa yang tebal. Kaca semacam itu pernah ia lihat di istana Bokokong. Dengan adanya kaca itu, orang dari luar tidak dapat melihat ke dalam, sebaliknya orang di dalam bisa melihat keluar. Pemuda ini berbangkit, akan mendekati kaca itu, maka itu ia bisa melihat, kamar yang di sebelahnya itu ialah sebuah kamar lebar dengan perabotannya mentereng. Sementara itu, cepat sang tempo berjalan. Heran, pikirnya. Sudah sekian lama ia masih dibiarkan bersendirian saja. Maka lama-lama, ia menjadi tidak sabaran adalah di itu waktu, kupingnya mendengar suara tertawa yang keras yang seperti menulikan telinga. Ia lantas mengawasi ke kaca. Cip Im Kauju tertampak lagi mengantarkan satu orang masuk ke dalam ruang besar itu. Melihat tetamu itu, Gio Khoong terkejut. Ia mengenali si berewokan yang menurut Heng Tian adalah Lekong Tian dan julukannya Tai Lek Sin Si Malaikat Kuat Ialah itu jago dari barat daya. Benar-benar Cip Im Kauju bermaksud tidak baik, ia berpikir. Dia mengundang aku datang kemari untuk mengadakan pembicaraan, kiranya undangan itu melainkan pancingan belaka. Bagaimana juga, hatinya pemuda ini bercekat. Melayani Cip Im Kauju ia merasa ungkulan. Atau kalau perlu, ia merasa bahwa ia bisa menyingkirkan diri. Sekarang Kauju itu dibantu si berewokan. Itulah hebat. Mana bisa mereka suka satu melawan satu? Chuan Le, mengapa kau tertawa terdengar pertanyaannya LMOEN Gio? Kauju berbahagia sekali, mana boleh aku tidak memberi selamat padamu kata Kong Tian. Apakah itu yang kau menyebutkannya? Bahagia aku mendengar kabar Kauju telah mengalahkan. Kaum Kaipang dan dari tangannya Tio Gio Kau telah mendapatkan sebuah ikat pinggang kumala yang berharah seperti harganya sebuah kota, menyahut si berewokan itu. Inilah tindakan pertama dari Kauju, umpama kata itulah percobaan pertama dari golok mustika, telah ternyata tajamnya golok itu. Maka itu, apakah itu bukannya satu hal yang membahagiakan, yang menghirangkan? Cip Im Kau tidak berhasil mengalahkan Kaipang tetapi mereka telah mendapat ikat pinggang kumala itu. Hal itu membuat mereka girang sekali, mereka menganggap muka mereka bercahaya terang, maka juga, meskipun ia likat, Cip Im Kauju toh tertawa. Sebenarnya di dalam hal itu kami mengandal kepada pengaruh besar dari tuan katanya. Gio Kau heran. Dari pembicaraan mereka itu berdua, rupanya Lekong Tian tidak tahu bahwa antara Cip Im Kauju dan ia ada janji pertemuan. Maka ia berpikir pula, jikalau Cip Im Kauju berniat mencelakai. Aku, mestinya dia telah lantas memberitahukan maksudnya itu kepada Lekong Tian, mestinya mereka sudah lantas turun tangan menawan aku. Dengan berhasil mebekuk aku bukankah itu pun suatu hal yang menggirangkan mereka? Sekarang mereka sudah tidak berbuat demikian. Dalam herannya itu, anak muda ini menjadi berpikir banyak. Habis, kenapa Cip Im Kauju menempatkan aku dalam kamar ini? Bukankah dia seperti sengaja membuat supaya aku dapat mendengar pembicaraan mereka itu? Kembali terdengar tertawanya Lekong Tian, yang terus berkata, aku pun mempunyai satu kabar girang yang bakal menambah kebahagiaan Kauju hingga pasti Kauju girang mendengarnya. OEN Giok agaknya heran. Apakah itu ia tanya? Aku telah datang kemari atas titah tuanku, untuk merekoki jodohnya tuanku yang muda sahutnya. Bukankah itu satu hal-hal yang sangat menggirangkan? Siapakah yang dipenujui tuanmu itu Cip Im Kauju menanya. Ah, kau itu bernura-nura saja Kauju tertawa. Aku datang memberi selamat pada Kauju, dari itu tentu sekali aku datang untuk minum arak kegirangan dari putrimu. Mendengar kata-kata itu. Giok Hong heran ditambah heran. Ia heran sebab Lekong Tian datang sebagai orang pertengahan, sebagai comblang. Itulah tugas di luar dugaannya. Lalu ia menjadi lebih heran pula mengingat, satu jago sebagai Kong Tian Toh masih mempunyai tuan atau majikan. Tidak pantasnya si berewokan ini masih diperintah orang pergi datang, tak selayaknya dia menjadi budak orang. Kalau begitu, siapakah majikannya itu? Majikan itu mesti bukan sembelarang orang. Atas kata-kata itu, Cip Im Kauju tidak lantas mengasih dengar suaranya. Ia menuang dan meminum tehnya dengan perlahan-perlahan. Kenapa kau cu bersangsi? Kong Tian tanya. Bukankah tuan mudamu sudah mempunyai istri? Kemudian tanya si nyonya rumah. Kong Tian tertawa. Istri tetapi bukan istri sah, bukannya istri yang pertama, dia menyahut, yang benarialah tuan muda kami itu telah mengambil dua gundik. Untuk seorang lelaki, bukankah umum dia mempunyai tiga istri dan empat gundik? Apakah kau cu memberati ini? Baiklah, jikalau kau cu masih kurang puas, aku mengajukan pula suatu jaminan. Jaminan apakah itu Cip Im Kauju tanya? Pada harian nikah nanti, majikan mudaku sendiri, yang akan datang kemari untuk menyambut pengantinnya, dia akan sekalian membawa kedua gundiknya untuk mereka bersama menghunjuk hormatnya kepada kau cu lalu di hadapan para tertua rimba persilatan yang menghadiri pesta nikah itu, akan dibikin secara sah surat pernikahan dengan mana ditetapkan putri kau cu menjadi istri pertama dan sah. Apakah dengan begini masih ada yang meragu-ragukan kau cu? Menurut Giyok Hau, jaminan itu ialah jaminan tidak keruan. Bukankah selayaknya saja di harian nikah si mempelai laki-laki datang sendiri menyambut istrinya? Bukankah surat nikah ada keharusan umum? Bukankah tak umumnya yang gundik atau gundik-gundik datang menghunjuk hormat kepada nona pengantin atau orang tua nona pengantin itu? Tapi Cip Im Kauju agaknya setuju dengan jaminan itu. Dia tertawa dan berkata, agaknya keluarga Kiau bersungguh-sungguh. Jika keluarga Kiau tidak bersungguh-sungguh, mana aku sudi datang kemari untuk menjadi orang pertengahan bagi tuan mudaku itu kata Kong Tian. Dengan main gila, apakah tiga nama Le Kong Tian masih dapat mendengung di dalam dunia rimba persilatan? Maka itu, kau cu, aku suka memberi pikiran kepada kau untuk kau jangan ragu-ragu pula. Untuk kau, perangkapan jodoh ini akan menguntungkan bukan main, bukan saja Cip Im Kau menjadi ada senderannya juga mustika yang kamu rampas itu boleh tidak usah dipeserahkan kembali. Gio Kau bertambah ranya. Ia memikirkan, siapakah keluarga Kiau itu? Kenapa dia begini berpengaruh? Bukankah perjodohan semacam begini bukannya perjodohan yang wajar? Kenapa Cip Im Kau, yang demikian berpengaruh, nampaknya tidak menjadi mendongkol bahkan sudi menundukkan kepala? Pula aneh Le Kong Tian ini. Benar-benarkah dia budaknya keluarga Kiau itu? Kalau budak, mengapa dapat menjadi comblang, bahkan dia dapat mengambil keputusan? Siau Hau Cu muda tetapi pengalamannya sudah banyak, pengetahuannya luas, hanya kali ini, ia dibikin bingung agaknya. Ia pula lantas dibikin bingung oleh sikapnya Cip Im Kau Cu, yang mulanya nampak menyetujui lamarannya Kong Tian itu. Sesudah berdiam sekian lama, Kau Cu itu memberikan jawabannya, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih untuk kebaikan Leto Aya. Aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada majikanmu yang telah menghargai padaku, hanya tentang perjodohan ini, aku tidak dapat menerimanya. Kong Tian terperanjat. Kenapakah ia tanya heran sekali? Anakku telah ada jodohnya, menyahut nyonya rumah singkat. Itulah alasan belaka untuk menampik. Sekalipun Giyok Hau, ia tidak mempercayainya. Kalau alasan itu alasan benar, perlu apa Imoen Giyok menanyakan tentang gundik orang? Kau Cu berkata Lekong Tian. Ia tertawa, tetapi dingin tertawanya. Mengapa Kau Cu tidak hendak omong terus terang bahwa kau mencelak keluarga Kiau itu? Cip Im Kau Cu pun mengasih lihat Lomen sungguh-sungguh. Leto Ayah, berat kata-katamu ini sahutnya. Tetapi, kau Cu, kata pula Kong Tian, sebelum aku mengajukan lamaran ini, telah aku menyelidikinya terang, sama sekali puterimu belum ada jodohnya. Perjodohan itu baru saja ditetapkan, Kong Tian bertambah heran. Siapakah pihak lelaki-lelaki itu? Maaf, aku tidak dapat menyebutkan nama pihak lelaki itu. Hektometer, kau Cuk kata Kong Tian dengan suara di hidung, benar-benar kau hendak mempersulit aku. Baiklah, pembicaraanmu ini akan aku sampaikan kepada majikanku, tidak sepatah kata juga yang akan aku sembunyikan. Urusan perjodohan ini berhasil atau gagal, itulah tetap satu urusan, persahabatan kita tetap ada, kata Cip Im Kau Cu. Leto Ayah, kau tidak menjadi kurang senang, bukan? Aku hanya mewakilkan majikanku yang muda untuk mengajukan lamaran, kata Ie Kong Tian. Bahwa aku kecelek atau tidak, itulah bergantung nanti kepada kera berpikirnya majikanku yang muda itu. Hanya, kau Cuk, maafkan aku omong terus terang, sekalipun benar puterimu telah dijodohkan kepada lain orang, akan tetapi perlulah kau menimbang masak-masak kecuali memangnya Cip Im Kau tidak berniat mengangkat kepala di dalam dunia kango ini. Untuk sejenak, nampaknya Cip Im Kau Cu ragu-ragu, tetapi setelah berpikir, ia berkata, membatalkan perjodohan itu atau menetapkan perjodohan yang baru semua itu bergantung kepada anakku sendiri. Kong Tian heran tapi ia tertawa. Kalau begitu ayah dan ibu jadi sudah tidak dapat berkuasa lagi tanyanya. Anakku itu anak satu-satunya, terpaksa aku menyayangi dia secara berlebih-lebihan, menjawab sinyonya. Di dalam urusan perjodohannya, terpaksa aku mesti memerlukan persetujuannya sendiri, segala apa harus dijelaskan kepadanya. Kong Tian mendapat harapan pula, maka ia memikir untuk jangan terlalu memaksa. Kalau begitu, aku minta sukalah kau cu berdamai sama puterimu itu, katanya. Aku akan menanti kabar di sini. Cip Im Kau Cu lantas mengundurkan diri. Kong Tian berada sendirian, ia berjalan mundar mandir. Beberapa kali ia mengasih dengar tertawa aneh tertawa kepuasan. Giyok Hau di dalam kamarnya tetap menantikan, ia jadi tertarik hati dan ingin mengetahui akhirnya pembicarahan hal jodoh itu. Tapi ia segera diganggu oleh munculnya wanita yang tadi melayaninya. Dia itu muncul dari pintu yang menghadap ke taman itu. Dia datang tanpa bicara, hanya mengulapkan tangan menggapai, untuk mencegah ia bicara, supaya ia suka ikut dia itu. Bukan main herannya anak muda ini tetapi ia bertindak perlahan, mengikuti anggauta wanita dari Cip Im Kau itu. Ia diajak jalan berliku-liku pula, melewati beberapa lorong, sampai di depan sebuah kamar. Kau masuklah berkata pengantar itu. Giyok Hau menurut. Ia menolak daun pintu, untuk bertindak masuk. Di dalam situ ia melihat Cip Im Kau Cu lagi duduk menantikan. Ia heran sekali. Bukannya dia berdamai sama putrinya, dia menantikan aku di situ, pikirnya. Apakah perlunya? Im Oen Giyok menunjuk sebuah kursi di sampingnya. Dia menyuruh duduk. Bukankah gurumu itu Tio Tan Hong dia lantas menanya. Benar, menyahut Giyok Hau dengan sikap menghormat. Kabarnya ketika di Chong San dia pernah mengalahkan Cihai Eto Jin. Ah, itu pun bisa dibilang dia telah membantu aku melampiaskan dendamanku. Kau Cu itu bicara seorang diri dan dengan perlahan sekali. Giyok Hong tidak menyangka Oen Giyok mengeluarkan kata-kata itu di depannya. Itulah pengutaraan kesebalan atau kejemuan terhadap gurunya yaitu Cihai Eto Jin. Tapi, ia masih mesti menghadapi lain keandahan pula. Cip Im Kau Cu mengawasi dengan tajam, sinar matanya dimainkan. Ia melihat itu, ia merasa lucu. Pikirnya, aku toh bukannya si tuan muda keluarga Kiau itu. Perlu apa kau memandangi aku? Cip Im Kau Cu masih mengawasi, lalu terlihat dia bersenyum. Eh, bocak cilik, kau sudah menikah atau belum sekonyong-konyong dia menanya. Itulah puncaknya keheranan si anak muda. Aku datang kemari untuk membicarakan pertukaran barang bingkisan dengan orang-orangmu. Ia berkata, perlu apa kau menanya urusan pribadiku sendiri? Bukankah kau telah mendengar pembicaraan Lekong Tian barusan si nyonyat tanya? Ia mengawasi, ia tidak menjawab pertanyaan orang. Apakah sangkutannya itu dengan aku? Anakku tidak dapat menerima baik lamaran keluarga Kiau itu, kau tahu apa sebabnya? Hati Giyok Ho bercekat. Cip Im Kau Cu tidak memperdulikan apa yang si anak muda pikir. Aku tidak sangka kau beruntung sekali, bocah demikian katanya dia seperti bicara sama dirinya sendiri. Anakku penuju padamu. Melihat sikap nyonya ini, agaknya ia menghendaki si anak muda bersyukur karenanya. Giyok Ho tapinya tidak puas. Eh, kau mau bicara atau tidak ia tanya? Mana ikat pingganku malah itu? Mari serahkan itu padaku, untuk aku bawa pulang, nanti aku lantas memerdekakan empat belas muridmu. Mendadak Kau Ju itu bangun berdiri. Ah, apakah benar kau tidak puas dengan anakku dia tanya? Heran menjawab Giyok Ho. Keluarga Kiau memaksa melamar anakmu, kau tidak mupakat. Kenapa sekarang kau memaksa aku? Bagus ya berseru si nyonya. Ikat pinggangku malah itu. Kau hendak membawanya pulang atau tidak? Jangan kau lupa Giyok Ho pun mengancam. Masih ada empat belas orangmu di tangan Kaipang. Hektometer kata si nyonya dingin. Asal aku menerima baik lamaran keluarga Kiau itu, tidak usah sampai si mahluk aneh si Kiau sendiri yang turun tangan, asal aku bekerja sama dengan si orang Shile, sudah cukup akan aku menyerbu ke sarang. Kaipang. Siapa dapat menahan kami? Apa aku mesti takut tidak dapat menolongi orang-orangku itu? Sekalipun kau bocah, jangan harap kau dapat pulang dengan masih hidup. Giyok Ho mengibaskan tangan bajunya sambil berbangkit, niatnya untuk menerjang keluar, guna keluar dari kamar itu, atau hampir berbareng, ia mendengar suara keras dan tajam di luar kamar, kejar, kejar, kejar penjahat perempuan itu. Di tempatnya Cip Im Kau Chu ada penjahat, itulah keandahan paling besar, maka juga Cip Im Kau Chu mencelat bangun, berbareng bersama si anak muda, dia maju ke jendela, untuk memandang keluar. Mereka melihat seorang nona dengan pakaiannya berkibar-kibar, tengah lari menuju ke arah tembok pekarangan, lincah gerakannya itu. Segera menyusul masuknya insiulan gadisnya Oen Giyok, Romanya sangat bingung. Segera dia berkata, dengan suara tajam, Ibu lekas. Bangsat perempuan itu membawa lari ikat pinggang Kumala. Dialah yang tadi itu berseru tajam memerintahkan mengejar penjahat. Giyok Hau Heran akan menyaksikan si nona pembawa lari ikat pinggang Kumala itu yang ia lantas kenali ialah nona Leong yang ia tak dapat melupakannya. Tengah pemuda ini melongo saking herannya, ia mendengar suara seri keras. Itulah Cip Im Kau Chu, yang telah menimpuk dengan sebatang tok Cihuan atau cincinnya yang beracun, menyusul mana tubuhnya juga berlompat tinggi, melesat melintasi jendela, untuk menyusul si penjahat wanita. Awas. Tok Cihuan Giyok Hau berseru. Hanya, belum lagi berhenti suaranya itu atau Cip Im Kau Chu sudah menghalang di depan nona Leong, guna mencegah si nona kabur terus. Aku tahu demikian suara si nona yang tangannya menghibas, hingga cincin beracun itu gagal mengenai sasarannya. Terus si nona tertawa manis. Tapi hanya sejenak, lantas terdengar suara memberbet. Inilah disebabkan ujung bajunya, yang barusan dipakai menghibas, sudah robek di sambar tangannya nyonya rumah yang bengis itu. Gebrakan itu telah segera menunjuk kilihainya kedua pihak. Cincin beracun telah kena dihalau oleh si nona, tetapi si nona sendiri robek ujung bajunya yang panjang. Biar bagaimana, si nona masih menang seurat. Hanya habis itu, Cip Im Kau Chu sudah mengulangi serangannya, beruntun tiga kali. Nona Leong melayani, bukan dengan membalas menyerang, hanya sambil main berkelit. Dan ia senantiasa berhasil menyelamatkan dirinya. Kau Chu tahan akhirnya Gio Kho berseru. Ketika itu insulan telah tiba di antara mereka, ia sudah lantas membacok nona Leong, akan tetapi goloknya dirintangi si pemuda. Ia terkejut hingga ia mundur tiga tindak, mukanya pucat. Apakahkah satu golongan dengan bangsat perempuan ini? Ia tanya bengis, goloknya disiapkan untuk mengulangi serangannya. Bocah tidak tahu diri Cip Im Kau Chu pun berseru. Hari ini jangan kau mengharap dapat lolos dari tangan nyonya tuamu, kecuali dalam impian. Sabar, Kau Chu Gio Kho berkata pula lah tidak menggubris cacian. Aku hendak bicara. Ibu coba dengar perkataannya, berkata Syuluan. Kau Chu, kata Gio Kho selagi si nyonya belum menjawab gadisnya, sebagaimana kau sudah ketahui, aku datang kemari untuk merundingkan soal pertukaran barang dengan manusia. Tentang nona ini, baiklah aku menjelaskan. Ia benar-benar sahabatku. Maka itu, setelah dia mendapat ikat pinggangku malah itu, itulah sama saja dengan aku yang mendapatkannya. Perihal orang-orangmu yang menjadi tawananan pihak Kaipang, kau serahkan mereka padaku, akulah yang menanggung, nanti aku merdekakan mereka. Kera pertukaran ini toh tepat dan kamu tidak menampak. Alisnya Syuluan bangun berdiri. Pernah apakah di adeganmu? Ia menanya bengis. Gio Kho tidak menyahuti, bahkan dia lantas berdiri berendeng di samping nona liong, sambil memandang Cip Im Kau Chu, ia kata, Kau Chu terserah pada kau, kau ingin bertempur atau damai. Cukup dengan satu kata-katamu. Lebih dulu kasuruh bangsat perempuan itu membayar pulang ikat pinggangku malah itu berkata Cip L.M. Kau Chu. Habis itu, dapat aku membiarkan dia pergi. Nona liong tertawa, dia mendahului si pemuda menyahuti. Sahabatku ini berlaku terus terang dan mulia, katanya, dia sengaja membiarkan aku menang bertaruh, maka itu mana bisa aku pun membiarkan dia. Nona liong dan Gio Kho lagi bertaruh, tentu sekali Im Siulan tidak ketahui itu ia hanya menjadi mendongkol saking jelusnya mendengar lagu suara Sinona itu terhadap si anak muda lagu yang manis sekali. Maka akhirnya ia membanting kakinya, Sudahlah, ibu, jangan perdulikan dia. Kau turun tanganlah. Dengan dia, ia maksudkan Gio Kho. Nona liong tidak takut, bahkan dia tertawa geli. Ah, Nona, kau sungguh menarik hati katanya, menggoda. Jadinya, pada sebelumnya kamu turun tangan, lebih dulu kamu masih memperdulikan sana-sini.